NSHBA Season 231, Diserang Benda itu adalah pelakat perunggu dengan kepala monster terukir di dalamnya, dan ada cincin kuningan di hidungnya. Itu adalah pengetuk pintu yang diambil Longchen dari gerbang neraka. Pengetuk pintu terbang keluar dari tangan Longchen. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar, dan kekosongan bergemuruh. Kematian Kim memenuhi udara. Tanpa bisa merasakan bahayanya, para ahli binatang suan dihancurkan oleh pelakat perunggu seukuran gunung. Harta karun ini, yang berasal dari Neterward, adalah sesuatu yang membangkitkan Empirins yang telah melangkah ke alam Neterpasaj tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Pada saat itu, Peng Wanshan berubah dari seseorang yang yakin bahwa kemenangan ada dalam genggamannya menjadi terkejut, dan kemudian ngeri. Dia buru-buru mundur tetapi masih dipukul. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali. Karena pengalaman dan kecepatannya yang lebih besar, ia berhasil lolos dari kematian. Namun, sebuah tangan besar meraih bahunya dengan cengkeraman seperti wakil. Peng Wanshan berbalik dengan ngeri tetapi bahkan tidak sempat melihat sebelum sebuah kaki menginjak punggungnya. Tepat saat kakinya mendarat, tangan lain meraih pergelangan kakinya, mengangkatnya. Dengan satu tangan di bahu Peng Wanshan dan satu lagi di pergelangan kakinya, ekspresi jahat muncul di wajah Long Chen. Mari kita lihat seberapa keras duri ras Peng. Menarik keras, sambil menekan dengan kaki kirinya, suara retak terdengar di udara. Long Chen dengan paksa membelah Peng Wanshan menjadi dua, memaksakan ratapan sedih darinya. Pada saat yang sama, Long Chen melepaskan kekuatannya sendiri ke seluruh tubuh Peng Wanshan, memprovokasi sarafnya untuk merasakan puluhan kali rasa sakit. Peng Wanshan hampir pingsan. Para ahli yang tersisa dari binatang Suan Neri. Mereka hanya melihat secerca air mata di tengah-tengah mereka yang membunuh siapapun yang disentuhnya, dan kemudian Peng Wanshan mendarat di tangan Long Chen. Mereka bahkan belum melihat serangan apa itu. Peng Wanshan sekarang ada di tangan Long Chen. Mereka tidak berani melakukan gerakan gegabuh. Tentara binatang Suan berkumpul, saling memandang dalam keheningan yang tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Long Chen, lepaskan Peng Wanshan, atau salah satu dari mereka mulai mengancamnya. Long Chen tiba-tiba memutar Peng Wanshan. Sepertinya seluruh kerangkanya sedang patah. Ahaha, Peng Wanshan berteriak, suaranya menyejukkan. Apa katamu? Saya tidak mendengarnya dengan jelas, kata Long Chen. Kamu, ekspresi ahli itu menjadi jelek. Sekarang itu merepotkan. Peng Wanshan adalah sosok terbesar dari binatang Suan selain pemimpin mereka, Peng Wan Li. Memiliki dia disiksa di depan semua orang menginjak-injak martabat binatang Suan. Namun, Peng Wanshan benar-benar sombong. Dia seharusnya segera melepaskan kekuatan penuhnya begitu dia melihat Long Chen. Dia seharusnya memanggil wujud aslinya. Sial baginya, dia terlalu percaya diri dalam kemenangan. Dia menganggap Long Chen tidak penting. Tindakan itu disengaja olehnya untuk memprovokasi Long Chen dan memancingnya untuk menyerbu ke tengah-tengah mereka sehingga mereka bisa membunuhnya. Dalam situasi itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Long Chen melarikan diri, jadi dia memprovokasi dia. Paling tidak, bisa dikatakan bahwa rencananya berhasil dengan sangat baik. Dia telah berhasil menarik Long Chen. Long Chen telah mengambil umpannya, tetapi dia tidak mengambil kailnya. Kaitnya tidak cukup tajam dan malah hancur berkeping-keping. Sudah lama, binatang Suan menjadi cukup berani. Bagus, kebetulan saya bertanya-tanya ke mana harus pergi. Karena Anda sangat antusias, saya tidak akan bersikap sopan. Niat membunuh yang dingin terus mengamuk di mata Long Chen. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang merobek kehampaan. Sebuah gambar pedang raksasa jatuh darinya, menebas ke arah binatang Suan. Pada saat yang sama, suara yang mengesankan dan tidak menyenangkan terdengar. Dari binatang Suan, jika aku tidak menghancurkanmu hari ini, aku akan menulis namaku mundur. Serangan ini datang begitu cepat sehingga tampaknya melampaui batas ruang waktu. Dari saat gambar pedang muncul saat mendarat, hampir tidak ada penundaan sama sekali. Suan bis melakukan yang terbaik untuk bertahan, tetapi gambar pedang menghapus semua yang disentuhnya. Gambar pedang ini mengandung tekat dan kemarahan penyerang. Itu adalah serangan yang tidak dapat dihentikan apakah anda naik ke surga atau melarikan diri ke neraka. Mayoritas binatang Suan telah musnah. Para penyintas sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Kamu pikir kamu lari kemana? Hari ini, aku akan memburu kalian semua sampai ke markas kalian. Kekosongan terbelah, memperlihatkan lelaki tua itu. Dia memegang Heaven Splitting Blade. Niat membunuh muncul darinya. Ketika Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah diserang, alarm mereka belum berbunyi. Namun, Li Tian Suan masih merasakan sesuatu yang salah. Menggunakan cermin reinkarnasi, dia melihat. Bahkan saat itu, semuanya tampak normal. Tapi setelah menonton sebentar, dia mulai mendapat firasat buruk. Alasannya adalah karena fluktuasi formasi besar Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow terkunci pada frekuensi yang sama tidak peduli berapa lama dia menonton. Itu tidak normal. Dia kemudian dengan cepat menyadari bahwa seseorang telah membentuk formasi yang lebih besar untuk menutupi apa yang terjadi di dalam. Kesimpulan jelas berikutnya adalah bahwa Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sedang diserang. Setelah itu, penyelidikan cepat mengungkapkan bahwa seseorang telah diam-diam memutuskan hubungan mereka dengan formasi transportasi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Semuanya sudah jelas direncanakan. Li Tian Suan tidak ragu lagi setelah mengetahui hal itu. Dia segera memberitahu Ku Jianying dan lelaki tua itu, bergerak dengan kecepatan tinggi untuk membantu balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Orang tua itu memiliki temperamen terburuk dan telah berakhir dalam beberapa konflik dengan binatang Suan selama ini. Berada dalam kolusi dengan kekuatan besar lainnya, bahkan dengan keluarga Dewa Diam Diam Mendukung Mereka, binatang Suan telah membuatnya marah. Kemudian Li Tian Suan memberitahunya bahwa Suan Beast sedang menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, yang Long Chen telah memintanya untuk menjaganya sebelum pergi ke pengasingan. Jika sesuatu terjadi pada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Long Chen? Jadi setelah melihat binatang Suan ini, dia secara langsung melepaskan pukulan hebat. Orang tua itu tidak bisa ditahan, bahkan oleh dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli apa, dia akan membantai binatang Suan. Bahkan jika Ku Jianying menghalangi jalannya, itu tidak masalah. Hanya setelah melepaskan serangannya, dia menyadari Long Chen juga ada di sana. Long Chen, kamu kembali. Kemarahan lelaki tua itu lenyap, digantikan dengan kegembiraan. Orang tua dan yang lainnya cukup emosional saat melihat mereka. Dragon Blood Legion telah hilang selama tiga bulan ekstra, dan mengetahui seberapa besarnya Li Long Chen. Mereka samar-samar menyadari bahwa Long Chen telah membawa seluruh Dragon Blood Legion untuk menyerang alam Netter Passage bersama-sama. Dia telah mencari cara agar semua orang bisa lewat. Itu adalah jalan di mana mereka semua tinggal, atau mereka semua mati. Tapi kemungkinan hidup terlalu jauh. Jadi ketika dia dan anggota Dragon Blood Legion lainnya tidak kembali, mereka hanya bisa menerima kenyataan kejam ini. Kelegaan mereka saat melihatnya bahkan untuk sementara menghilangkan kemarahan mereka pada binatang Suan atas serangan ini. Long Chen juga emosional saat melihat reaksi mereka. Bahkan seorang lelaki berhati besi seperti lelaki tua itu bereaksi seperti ini menunjukkan betapa dia sayang pada mereka. Ku Jianying dan Li Tian Suan menghela nafas lega saat melihatnya. Beban berat terangkat dari hati mereka. Maaf sudah membuatmu khawatir, Pak Tua. Saya mendengar bahwa binatang Suan menjadi sangat arogan. Apakah Anda tertarik pada kami dua pria melakukan sesuatu yang besar? Teriak Long Chen. Hahaha, tentu saja aku tertarik. Jangan khawatir, bencana apapun yang Anda provokasi, saya akan mendukung Anda, kata lelaki tua itu. Baiklah, kalau begitu bagus. Long Chen tiba-tiba menarik. Peng Wanshan menjerit saat Long Chen memutarnya menjadi dua putaran, benar-benar merusak dia dan kerangkanya. Peng Wanshan meledak, jiwanya tidak mampu lagi menanggung siksaan, dan dia meledakkan dirinya sendiri. Dia memerciki Long Chen dengan darah. Melemparkan setengah kaki ke tanah, Long Chen berteriak. Orang tua, kepala aliansi, Suan Master, dan senior lainnya, bantu saya mengunci jalan mundur mereka. Hari ini, tidak satu pun dari binatang Suan yang datang ke sini diizinkan untuk pergi. Saudara dari Dragon Blood Legion, prajurit dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, bunuh mereka semua. Membunuh. Suara dingin terdengar serempak, semuanya menuntut darah. Prajurit Dragon Blood, serta para ahli dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, menyerbu. Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, Liu Ruan, dan Dong Mingyu habis-habisan. Yang paling mengamuk adalah Cloud saat dia menyerang Suan Beast. Bahkan menghadapi Suan Beast yang kuat di alam Nether Passage, Cloud memamerkan sisi buasnya, memanfaatkan kemampuan divine melahapnya untuk menelan mereka. Membunuh. Orang tua itu juga menembak orang-orang yang selamat, Heaven Splitting Blade miliknya memusnahkan banyak dari mereka. Pada saat ini, adalah mungkin untuk melihat seberapa kuat lelaki tua itu. Heaven Splitting Blade memiliki sungai cahaya bintang yang mengalir di atasnya, dan tidak ada binatang Suan yang bisa menghentikannya. Tidak ada tempat bagi binatang Suan untuk lari. Ahli Martial Heaven Alliance telah benar-benar mengelilingi mereka. Ada pun prajurit Dragon Blood, tidak mudah bagi mereka untuk membantai ahli Nether Passage, tetapi dengan bergabung, mereka mampu melakukannya. Itu adalah hasil dari perbedaan alam. Dalam waktu kurang dari dupa, binatang Suan telah dimusnahkan. Long Chen mengumumkan, kepala aliansi, panggil murid-murid jalan lurus yang berada di dalam dunia Yin Yang. Kita akan bertemu di tanah leluhur Raskun Peng. Kita pergi dulu. Long Chen menyuruh Cloud membawa para prajurit Dragon Blood melaju kencang. Mereka akan, Ku Jianying tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mengejutkan. Bab 2302 banding 2302. Tanah leluhur Raskun Peng berada di antara wilayah Suan Barat dan wilayah Suan Utara. Itu berdekatan dengan cincin laut surga Beladiri, karena Raskun Peng suka tinggal di sebelah air. Mereka berbeda dari Raskun Peng adalah nenek moyang asli dari Raskun Peng. Lalu ada Peng Azure, Peng Roh, Peng Laut, Peng Cloud, dan bahkan Peng Besar Sayap Emas yang paling terkenal. Mereka semua adalah keturunan Kun Peng asli. Kun Peng legendaris untuk berubah dari Kun menjadi Peng, seperti bagaimana ras naga berubah dari ular menjadi ular piton, menjadi drag, dan kemudian menjadi naga. Dikatakan bahwa apakah itu Kun Peng atau naga, transformasi semacam ini bertentangan dengan surga. Tau surgawi tidak mengizinkannya, jadi mereka akan habis-habisan untuk menghancurkan mereka. Apakah itu Kun Peng atau naga, di dunia ini, keberadaan mereka adalah sesuatu dari masa lalu. Catatan sejarah apapun tentang mereka begitu jauh sehingga tidak mungkin untuk melacaknya kembali ke akarnya. Selain legenda dan cerita, tidak ada catatan resmi tentang Kun berubah menjadi Peng, atau ular menjadi naga. Itulah mengapa transformasi ini biasanya digunakan sebagai cerita untuk mendorong dan memotivasi orang, membuat mereka merasa seperti seekor ular suatu hari nanti bisa menjadi naga jika mereka bekerja cukup keras. Bahkan seekor ikan suatu hari bisa menjadi Peng yang membumbung tinggi, membebaskan diri dari batasan langit dan bumi. Tentu saja, kebanyakan orang merasa bahwa ini hanya cerita motivasi yang dibuat-buat. Seekor ikan adalah ikan, seekor ular adalah seekor ular. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka hanya akan menjadi ikan yang lebih besar atau ular yang lebih besar. Cerita-cerita itu ada hanya untuk membuat seseorang mempercayai kebohongannya sendiri. Namun, ras Peng memiliki ucapannya sendiri. Menurut mereka, satu-satunya yang mampu melakukan transformasi ini adalah ras Kun Peng. Namun, dalam ideologi mereka, hanya leluhur asli yang bisa disebut Kun Peng. Nenek moyang asli adalah eksistensi yang telah berubah dari Kun menjadi Peng. Hanya itu yang memenuhi syarat untuk disebut Kun Peng. Untuk Kun untuk berubah menjadi Peng diperlukan menjalani kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya melawan Tao Surgawi. Untuk tidak dihancurkan bahkan setelah 10 ribu kesengsaraan itulah yang mengubah Kun menjadi Peng. Namun, di benua surga bela diri, tidak ada yang namanya ras Kun, jadi tidak mungkin melahirkan Kun Peng sejati. Di masa lalu, ras Kun Peng telah melahirkan kejeniusan terbesar mereka dalam sejarah mereka. Jenius itu telah membangkitkan jejak garis keturunan Kun Peng kuno, menjadi ahli terkuat ras Kun Peng. Dia adalah Kaisar Peng, ahli terbesar ras Peng yang pernah bertarung melawan penguasa ras manusia. Pada saat ini, di perbatasan laut, ada patung Kaisar Peng yang megah dengan altar pengorbanan raksasa yang dibangun di sekitarnya. Patung yang mengjulang tinggi itu terbuat dari emas yang cemerlang, memancarkan tekanan yang megah. Patung Kaisar Peng bukan hanya simbol ras Kun Peng, tetapi juga simbol seluruh ras binatang suan. Setelah semburan aliran Ki, upacara pengorbanan Kaisar Peng dilakukan. Dikatakan bahwa kehendak Kaisar Peng telah membangunkan dan memberkati seluruh ras binatang suan dengan keberuntungan karma, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Murid ras Kun Peng dengan cepat membangkitkan garis keturunan mereka. Dalam maju ke alam Netter Pasej, para jenius dari binatang suan telah diberkati oleh kehendak Kaisar Peng. Berkat besar ini telah menghasilkan 80 persen dari murid ras Peng berhasil naik ke peringkat ke-12. Adapun ras lain dari binatang suan, mereka kebanyakan mempertahankan tingkat kelulusan 50-50. Akibatnya, ras Kun Peng semakin kuat. Di sisi lain patung Kaisar Peng, ada sebuah istana raksasa. Peng Wan Li duduk di dalam. Di bawahnya adalah berbagai pemimpin binatang suan. Bahkan long juncang dari ras Kun no hadir. Mereka semua tersenyum, seolah sedang menunggu kabar baik. Melaporkan kepada pemimpin balapan, sesuatu yang besar telah terjadi dengan operasi. Tuan Wanshan, miliknya. Tepat pada saat ini, salah satu ahli ras Peng datang terbang, ketakutan. Peng Wan Li awalnya bermeditasi, tetapi matanya terbuka lebar setelah mendengar sesuatu terjadi pada Peng Wanshan. Apa yang terjadi? Tuan Wanshan, batu jiwanya, itu hancur. Mustahil, semua ahli mengeluarkan teriakan kaget. Peng Wanshan adalah seseorang yang senioritasnya dalam perlombaan Kun Peng berada di urutan ke-2 setelah Peng Wan Li. Dia sudah menyentuh perbatasan alam samsara. Berdasarkan perkiraan mereka, dia akan dapat memasuki langkah ke-4 dari alam Netter Passage dalam beberapa tahun ke depan. Peng Wanshan telah memimpin sebagian elit mereka dalam serangan diam-diam melawan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Oleh karena itu, para ahli ini menunggunya kembali dengan penuh kemenangan. Namun, apa yang telah menunggu mereka sebagai gantinya adalah berita menyedihkan ini. Batu jiwa itu terkait dengan jiwa tubuh yang sebenarnya. Ketika tubuh sejati mati, batu jiwa hancur. Bukan hanya batu jiwa Master Wanshan, semua batu jiwa para ahli yang menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow hancur. Teriak murid itu. Mereka semua hancur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka semua bisa terbunuh seketika? Dan mengapa kamu baru melaporkannya sekarang? Raung Peng Wan Li, tatapannya setajam pedang. Murid itu bergidik ketakutan. Dia bertanggung jawab atas penyimpanan batu jiwa. Namun, baik atau buruk, dia memiliki kelompok yang dia pimpin. Dia tidak menyaksikannya secara pribadi. Dua bawahannya ditinggalkan untuk berjaga-jaga. Akibatnya, keduanya akhirnya minum terlalu banyak. Suara batu jiwa yang pecah tidak cukup keras untuk membangunkan mereka dari keadaan mabuk. Kemudian, ketika lebih banyak dari mereka hancur sekaligus seperti petasan, mereka akhirnya bangun. Namun, ketika mereka terbangun dari mimpi mereka, mereka menemukan diri mereka dalam mimpi buruk. Karena ketakutan, mereka melaporkannya kepadanya. Ketika pemimpin mereka melihat batu jiwa yang hancur milik orang-orang yang telah menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dia segera pergi untuk melapor ke atasannya. Namun, dengan Peng Wan Li memelototinya seperti ini, dia benar-benar ketakutan. Di depan Peng Wan Li, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbohong. Mati, Peng Wan Li meraung marah. Dengan menunjuk jarinya, murid itu dimusnahkan. Pada saat itu, dia mengetahui apa yang terjadi di penyimpanan batu jiwa. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow terputus dari bala bantuan yang kuat? Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan bantuan yang signifikan. Apakah Pil Fali menipu kita? Tanya Long Jun Chang. Operasi ini rahasia, dengan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan di antara binatang Suan, hanya beberapa ahli inti yang mengetahuinya. Lagipula, jenis perselingkuhan ini tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Meskipun semua orang akan tahu siapa yang melakukannya, selama binatang Suan menolak untuk mengakuinya, tidak akan ada bukti langsung. Siapa yang bisa melakukan apa saja pada mereka? Bahkan keluarga dewa tidak akan bisa mengejarnya. Ayo kita lihat balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kita akan melihat siapa yang begitu berani membunuh orang-orang dari binatang Suan. Peng Wan Li berdiri, niat membunuh muncul darinya. Pemimpin ras, kita tidak bisa. The Heavenly Divine Writ telah diperpanjang. Jika kami pergi, itu akan mengakui bahwa kami meluncurkan serangan diam-diam meskipun itu, kata salah satu binatang Suan. The Heavenly Divine Writ awalnya selama setengah tahun, tetapi sebulan yang lalu, keluarga Divine telah mengumumkan bahwa itu diperpanjang selama tiga bulan lagi. Dengan konflik antara aliansi surga bela diri dan yang lainnya, keluarga surgawi tidak punya pilihan selain memperpanjang gencatan senjata. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang terjadi di dalam dunia yin yang, jadi jika benua surga bela diri melemparkan dirinya ke dalam kekacauan, itu akan menjadi lelucon besar. Jika Peng Wan Li menyerbu ke Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache, itu akan secara terbuka bertentangan dengan Heavenly Divine Writ, yang akan melawan keluarga Divine. Namun, jika mereka tidak pergi, mereka bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuh orang-orang mereka. Bagaimana mereka bisa menerima itu? Peng Wan Li, aku, Long Chen, telah datang. Bukankah seharusnya kamu keluar dan bersujud untuk memberi salam? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh istana. Itu seperti auman dewa, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Ekspresi Peng Wan Li langsung berubah. Dia menyadari apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, tanah leluhur ras Peng bergetar. Bumi terkoyak, dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Peng Wan Li dan yang lainnya terbang keluar dari istana, hanya untuk melihat sosok berjubah hitam berdiri di atas patung Kaisar Peng. Rambut dan jubahnya berkibar di sekelilingnya saat niat membunuhnya berkecamuk. Long Chen, murid Peng Wan Li menyusut. Long Chen menginjakan kaki di patung Kaisar Peng. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kepalanya, tetapi dia menemukan bahwa alih-alih menghancurkan patung itu, kakinya sendiri yang hampir terluka. Ada semacam energi tak terbatas di dalam patung itu. Long Chen, kamu berani menghujat Kaisar Peng. Turunlah, teriak para ahli raskun peng lainnya. Siapa yang peduli dengan Kaisar Peng? Apakah dia layak saya hujat? Anda telah melebih-lebihkan nilai binatang Suan, cibir Long Chen. Patung Kaisar Peng menggambarkan kunpeng yang melebarkan sayapnya, kepalanya terangkat ke langit seolah ingin menembusnya. Niat membunuh dan kemarahan memenuhi Long Chen. Jika bukan karena Meng Ki dan wanita lainnya, dia benar-benar ingin buang air kecil di seluruh kepala Kaisar Peng bersama saudara-saudaranya. Memikirkan mayat Rasklau Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dia diliputi oleh keinginannya untuk membunuh binatang Suan. Jika dia tidak membunuh mereka semua, para pejuang dari Rasklau Chasing Heaven Swallowing Sparrow itu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Long Chen, katakan padaku, apakah kamu yang membunuh orang-orang kami? Tanya Peng Wanli. Pada saat yang sama, dia memberi perintah diam-diam untuk mengaktifkan formasi besar. Tidak, jawab Long Chen. Jika bukan kamu, lalu siapa itu? Saya tidak membunuh orang, saya hanya membunuh sekawanan hewan, adalah jawaban dingin Long Chen. Long Chen, kamu telah melawan Heavenly Divine Writ dan sekarang kamu ingin memprovokasi Suan Beast secara terbuka. Anda ingin memulai perang di antara benua surga bela diri. Apa yang kamu niatkan? Idiot, taktik kiosmu kekanak-kanakan di mataku. Apakah Anda pikir formasi Anda akan dapat membunuh saya di sini? Teruslah bermimpi. Tepat pada saat ini, prajurit Dragon Blood yang telah disembunyikan dalam formasi mereka sendiri keluar dari belakang patung Kaisar Peng. Semua aura mereka berfluktuasi secara intens. Mereka telah mencapai batas wilayah mereka saat ini. Tidak baik. Melihat keadaan mereka saat ini, ekspresi Peng Wanli dan para ahli lainnya berubah. Peng Wanli, aku telah menerima hadiahmu. Sekarang saya akan mengirimi Anda yang lebih besar. Satu demi satu aura meledak melewati batasnya. Langit yang cerah seketika berubah menjadi gelap. Aura kehancuran memenuhi udara. Bab 2303 banding 2303. Kekosongan meledak, melepaskan gelombang tekanan surgawi. Prajurit Dragon Blood telah memecahkan penghalang terakhir untuk memanggil kesengsaraan surgawi mereka. Setelah lulus, mereka akan menjadi ahli netterpasej sejati yang mengendalikan energi hidup dan mati. Melihat awan kesusahan di langit, binatang suan benar-benar panik. Mereka mundur. Ketika kesengsaraan surgawi turun, jika mereka berada dalam jangkauannya, itu akan dianggap sebagai gangguan oleh kesengsaraan surgawi, sehingga mereka juga akan diserang. Dragon Blood Legion sedang mengalami kesengsaraan kolektif. Oleh karena itu, kekuatan surgawi yang mengembun di langit sangat menakjubkan dan mengerikan pada saat yang sama. Long Chen, kamu berani menjalani kesengsaraan di tanah leluhur ras peng saya. Apakah ini deklarasi perang melawan binatang suan? Teriak Peng Wan Li. Dia juga terkejut bahwa Long Chen berani melakukan hal seperti itu. Long Chen mencibir, tidak ada di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Long Chen, kamu telah melawan Heavenly Divine Rit. Anda mengabaikan prestise keluarga surgawi dan menyebabkan benua turun ke anarki. Kamu akan diburu dan dibantai oleh keluarga dewa. Teriak Long Jun Chang. Pemimpin hebat dari Ras Kuno, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, tapi aku belum melihat kemampuanmu selain memakan kotoran anjing. Anda ingin menggunakan Heavenly Divine Rit untuk mengancam saya. Yah, aku tidak terancam. Jika orang lain tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Jika orang lain menyinggung saya, saya akan bertahan sedikit. Jika mereka menyinggung saya lagi, saya akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Karena Ras Kun Peng adalah pemimpin binatang suan, apakah Anda pikir Anda cukup tangguh untuk melakukan apapun yang Anda inginkan? Baiklah, kalau begitu aku, Long Chen, akan membuat Ras Kun Peng membayar harga yang pantas untuk kebodohanmu. Suara Long Chen bergema bahkan melalui guntur. Petir mengalir turun dari langit. Petir itu jatuh seperti bintang jatuh raksasa, menghancurkan tanah leluhur Ras Kun Peng. Aktifkan formasi besar untuk memblokir petir. Teriak Peng Wan Li. Sebuah penghalang tembus cahaya muncul di atas tanah leluhur. Hanya patung Kaisar Peng yang tertinggal di luar. Petir yang menyambar meluncur menjauh dari penghalang. Long Jun Chang mencibir, Long Chen, Apakah menurutmu semua orang bodoh? Setelah Anda menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan Pulau Nasib Surgawi dan Markas Binatang Suan, apakah Anda berpikir bahwa kami tidak akan membangun pertahanan? Formasi besar ini didirikan oleh Grandmaster Formasi dari Aliansi Keluarga Kuno, dan mampu menyaring kekuatan kesengsaraan surgawi. Mencoba menggunakan trik yang sama dua kali hanya menunjukkan bahwa Anda masih anak-anak. Long Chen, Kamu dan Dragon Blood Legion kamu semuanya bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir taktik kecil seperti itu bisa mengancam kita? Teriak salah satu ahli Ras Peng yang dilindungi oleh formasi besar. Apa? Tidak suka. Lalu datang padaku. Dia ingin memancingmu. Begitu kamu mendekati formasi, mekanisme pembunuhannya akan aktif, kata Xia Chen. Terlalu kekanak-kanakan, terlalu tidak dewasa. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik pada ahli arogan dari Ras Peng. Long Chen, Kamu bahkan bukan laki-laki. Jika Anda seorang pria, Anda akan datang untuk menantang saya dalam satu lawan satu. Karena kamu bukan laki-laki, bawakan aku wanitamu. Aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Ejekan ahli Ras Peng tiba-tiba mengambil nada mesum, menyebabkan ekspresi Long Chen tenggelam. Karena kamu sangat ingin mati, baiklah. Long Chen tiba-tiba memotong pedangnya. Awan kesusahan di langit terbelah dua. Kekosongan meledak saat kemarahan langit turun. Serangan Long Chen telah memicu kesengsaraan surgawi ke tingkat yang baru. Pedang petir raksasa menusuk ke bawah menuju bumi. Petir langsung tumbuh beberapa kali lebih kuat. Bahkan para prajurit Dragon Blood mengatupkan gigi mereka karena rasa sakit. Tingkat kemajuan mereka melalui kesengsaraan terlalu cepat, tidak seperti kesengsaraan masa lalu di mana mereka selalu punya waktu untuk menyesuaikan diri ke level baru. Formasi besar bergemuruh, tetapi masih menahan pedang petir. Tidak ada tanda-tanda akan pecah. Hahaha, Long Chen, kamu sampah. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk datang membunuh saya, namun Anda mengaku sebagai ahli yang tiada taranya. Anda mengklaim Dragon Blood Legion menjadi nomor satu. Kamu seharusnya menyebut dirimu Legion penyu karena kamu semua pengecut. Pakar di dalam penghalang tumbuh lebih arogan. Ekspresi Long Chen tidak berubah, sementara prajurit Dragon Blood hanya menatap ahli itu dengan dingin. Namun, sepertinya ada jejak ejekan di mata mereka, serta sedikit rasa kasihan. Si Achen mengeluarkan cakram formasi kecil dan membuangnya. Disformasi mendarat di formasi besar dan meledak. Namun, formasi besar tetap tidak terpengaruh. Para ahli di dalam penghalang menjadi lebih senang. Kutukan dan ejekan mereka semakin tak tertahankan. Saat ejekan itu terdengar, di tempat di mana cakram formasi meledak, satu rune perlahan menyala. Rune itu telah dicap ke formasi besar. Retakan menyebar ke seluruh formasi besar, mencapai setiap sudutnya. Para ahli di dalamnya langsung menutup mulut mereka, menjadi gelisah. Namun, kesombongan mereka dengan cepat kembali karena Rune yang menyebabkan retakan sekarang memudar. Bos, kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Mereka melakukan ini untuk diri mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Si Achen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Long Chen mengangguk. Ekspresi yang sedikit rumit muncul jauh di dalam matanya. Apakah kebodohan seseorang benar-benar tanpa batas? Pada saat ini, suara retak terdengar di seluruh formasi. Kutukan dari para ahli Ras Peng menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Selidiki. Segala sesuatu tentang formasi berjalan normal. Rune semuanya utuh, dan tidak ada masalah dengan 360 cakram formasi. Petik 2 Semakin banyak retakan muncul, semakin tebal dan semakin tebal. Lalu bagaimana ini terjadi? Apakah dia benar-benar? Beberapa dari mereka memandang Si Achen dengan ngeri. Si Achen melihat kembali ke arah mereka tanpa ekspresi. Tatapan itu membuat mereka merinding. Mereka secara alami menyadari bahwa Si Achen adalah master formasi, tetapi orang yang mereka undang untuk mengatur formasi ini telah mengklaim dirinya sebagai Grandmaster di antara Grandmaster, seseorang yang tak tertandingi di jalur formasi. Pada saat itu, dia telah bersumpah bahwa formasi ini tidak dapat dihancurkan oleh Si Achen bahkan jika yang terakhir diberikan 10 tahun. Raskun Peng juga menilai formasi dan benar-benar menganggapnya kuat. Jika kekuatan penuhnya dilepaskan, maka ahlinya terpasej langkah keempat bisa terbunuh jika lengah. Itulah mengapa mereka begitu percaya diri dalam formasi ini. Lagi pula, mereka telah mengaturnya secara khusus untuk mencegah Longchen menyebabkan kehancuran jika dia mengalami kesengsaraan di sini. Namun, kenyataan yang mereka lihat membuat mereka terperangah. Si Achen baru saja membuang cakram formasi dan tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka bahkan tidak dapat menemukan apa masalahnya, tetapi formasinya pecah. Formasi mulai terhuyung-huyung, dan pedang petir raksasa terus menyerangnya. Bangunan di dalam penghalang bergetar. Cepat, lari. Tempat ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Para ahli di dalam melarikan diri dengan panik. Mereka bergegas menuju formasi transportasi raksasa di tengah. Ahli yang tak terhitung jumlahnya juga datang terbang keluar dari gedung. Mereka merasa bahwa tempat ini adalah yang paling aman karena dilindungi oleh formasi. Di dalamnya, mereka tidak hanya bisa menyaksikan kesengsaraan petir dari dekat, tetapi mereka juga bisa melihat Longchen dan Dragon Blood Legion mati. Ketika orang-orang di luar mengutuknya, mereka juga bergabung. Alasan lain mereka tetap tinggal adalah untuk menunjukkan kepada Longchen bahwa Raskun Peng merasa dia berada di bawah mereka. Itu untuk memusuhi dia agar mendekat dan langsung terbunuh oleh formasi. Namun, Longchen tidak menyukainya. Sebaliknya, Xiachen telah membuat satu langkah untuk menghancurkan segalanya. Formasi transportasi tidak berfungsi, teriak salah satu murid Raskun Peng. Formasi transportasi bawah tanah juga tidak berfungsi. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka terpisah dari formasi pelindung. Para ahli yang bertanggung jawab atas formasi meraung dengan marah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat retakan dalam formasi semakin besar dan semakin banyak, mereka dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan. Pemimpin Ras, selamatkan kami. Permohonan mulai terdengar ke arah Peng Wanli. Peng Wanli dan yang lainnya juga panik. Wilayah Rask Peng dilindungi oleh tiga formasi utama dan tujuh formasi sekunder. Mereka dibentuk untuk mencegah skenario terburuk, untuk menangani apapun yang mungkin terjadi. Mereka telah meninggalkan sebagian dari orang-orang mereka sebagai umpan untuk Longchen, tetapi sekarang setelah formasi dihancurkan, Peng Wanli juga takut. Meskipun orang-orang di dalam formasi bukan elit mereka, mereka adalah setengah dari anggota mereka. Ras Kun Peng tidak memiliki banyak anggota. Jika setengah dari mereka mati, itu pasti akan menyebabkan masalah besar bagi reproduksi mereka di masa depan. Longchen, lepaskan orang-orangku, atau aku, Kun Pengzi, akan membantai semua orang di sampingmu. Tepat pada saat ini, suara yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Sekelompok besar bergegas. Bab 2304 banding 2304. Kun Pengzi bergegas dengan pasukan ratusan ribu Swanbees. Niat membunuh marah tentara raksasa ini bisa dirasakan bahkan sebelum mereka tiba. Kun Pengzi telah memimpin generasi junior Swanbees. Namun, yang lain juga datang, termasuk dari Pil Valley, Martial Heaven Alliance, Jalur Korab, Ras Kuno, dan Aliansi Keluarga Kuno. Orang-orang ini semua bergegas dari kampanye mereka melawan Ras Darah ketika mereka mendengar bahwa Longchen menyerang Ras Kun Peng. Semua ahli dari sana telah bergegas. Sekarang, hanya Legion Naga Langit Ketujuh yang tersisa untuk menjaga pintu masuk ke dunia Yin Yang. Magang senior saudara Longchen masih hidup. Setiap prajurit dari Dragon Blood Legion ada di sini. Mereka semua selamat. Haha, dengan saudara magang senior saudara Longchen kembali, kita tidak perlu terus-menerus dimarahi oleh para idiot itu. Prajurit Aliansi Surga Bela Diri mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat saat melihat Longchen berdiri di atas patung Kaisar Peng, tenggelam dalam kilat bersama dengan para prajurit Dragon Blood. Ye Lingshan juga menjadi emosional saat melihat sosok yang dikenalnya itu. Hari-hari ini terasa berat baginya, dan seseorang yang bisa diandalkan akhirnya muncul. Aku sudah memberitahumu, Kan, orang jahat tidak mudah mati. Orang itu telah mencapai alam yang tak tertandingi dalam hal itu, jadi dia tidak mungkin mati. Beitang Rusuang tersenyum dan meregangkan pinggangnya dengan ekspresi senang, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Di sampingnya, Namong Zuyue juga tersenyum. Kembalinya Longchen adalah hal yang hebat bagi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu. Namong Zuyue dan Beitang Rusuang keduanya memilih untuk berdiri di samping aliansi Surga Beladiri. Adapun keluarga masing-masing, mereka belum menyatakan apapun secara eksplisit dan masih menonton. Selain keluarga Namong dan Beitang, sosok kuat lainnya berdiri di samping aliansi Surga Beladiri. Itu adalah perisitar, Ziyan. Istana abadi musik ilusi juga tidak menyatakan sikapnya, tidak menentang atau mendukung keputusan Ziyan. Selain Ziyan, murid-murid mereka semua tetap netral. Ziyan juga menghela nafas lega saat melihat kembalinya Longchen. Dia khawatir dia pergi begitu lama. Peripil tetap tanpa ekspresi. Beberapa fluktuasi samar muncul jauh di dalam matanya, tapi itu saja. Auranya telah tumbuh lebih pendiam dan mendalam. Energi dewa melonjak dalam dirinya, membuatnya tampak tak tertembus. Tian Zizi terbungkus rune hitam. Udara jahat di sekitarnya telah tumbuh terasa lebih padat, sampai-sampai murid-murid lain dari jalur rusak pun tidak berani mendekatinya. Peripil, Tian Zizi, dan Kun Pengzi semuanya tiba dengan terbang sendiri. Hanya satu orang yang datang dengan kereta yang megah dan mewah. Orang ini adalah orang yang telah membangkitkan manifestasi ganda, ahli terkuat dari aliansi keluarga kuno, Di Feng. Di Feng mengenakan jubah kekaisaran emas dengan mahkota emas di kepalanya dan ikat pinggang emas di pinggangnya. Kemewahan terpancar darinya. Dia tampak seperti seorang kaisar yang sedang berjalan-jalan. Sejak Di Feng membangkitkan manifestasi ganda, dia menjadi lebih arogan. Meskipun dia bukan putri dewa atau putra dewa, dia tampaknya menganggap mereka tidak penting. Faktanya, dia sebenarnya mengejar Dongfang Yu yang dari dunia yin yang melukainya dalam satu pukulan. Karena beberapa masalah, Di Feng hampir mulai melawan kunpengsi. Jika bukan karena peringatan dari keluarga dewa, mereka pasti sudah mulai bertarung. Di Feng jelas menjadi sombong. Dia telah ditekan dan menanggung begitu banyak selama bertahun-tahun sehingga pelepasan mendadak ini membuatnya tak terkendali. Berdiri di atas keretanya, Di Feng menatap Longchen dengan dingin. Dengan tangan tergenggam di belakangnya, mulutnya secara bertahap meringkuk menjadi tampilan penghinaan. Adapun Dongfang Yu yang, dia menolak sampai dia berdiri di antara kerumunan, tampaknya tidak penting. Simen Tian Siong dari keluarga Simen, serta Hu Feng dari Dao Perjudian Surgawi, semuanya hadir. Semua wajah besar dari berbagai kekuatan telah datang. Para ahli senior dan junior dari benua surga bela diri semuanya ada di sini karena mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Suara guntur telah mencapai mereka dari jauh di kejauhan, dan mereka telah melihat gelombang petir mengamuk jatuh dari langit. Longchen tampaknya berniat melawan Ras Kun Peng sampai mati. Dengan mengalami kesengsaraan di sini, fondasi yang telah dibangun dan dikumpulkan oleh Ras Kun Peng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Ini akan menimbulkan permusuhan abadi. Ada juga banyak ahli binatang Suan yang terperangkap di dalam penghalang yang ditumbuk oleh petir. Mereka tidak bisa melarikan diri. Semua orang tahu tentang bagaimana binatang Suan telah menargetkan aliansi surga bela diri selama ini. Fakta bahwa murid inti sekte Suantian Dao, Wang Zen, telah dibunuh oleh para ahli Ras Peng hampir mengakibatkan perang antara kedua belah pihak. Meskipun keluarga surgawi telah menyelesaikan banyak hal, permusuhan tidak dapat dihapus. Begitu kebencian seperti itu tersulut dari percikan sekecil apapun, ledakan yang dihasilkan tidak dapat dikendalikan. Namun, tidak ada yang mengira itu akan datang begitu cepat dan menjadi begitu kejam. Kun Pengzi mengarahkan tombak petirnya ke Long Chen, niat membunuh melonjak di matanya. Bunuh orang-orang di sampingku, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa duluan. Long Chen mencibir. Bahkan saat ini, Kun Pengzi terus mengancamnya. Selamatkan kami, Tuan Muda. Binatang Suan yang terperangkap di dalam formasi berteriak pada Kun Pengzi, memohon untuk diselamatkan. Jika tidak ada yang campur tangan, mereka semua akan musnah oleh kilat ketika formasi pecah. Orang-orang seperti mereka tidak cukup kuat untuk menahan petir ini. Mereka hanya akan bisa bertahan beberapa detik sebelum mati, dan itu tidak akan cukup waktu untuk melarikan diri. Kun Pengzi ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak bisa. Jika dia, orang luar, masuk, itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan tumbuh lebih intens. Kemudian orang-orang di dalam akan mati lebih cepat. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan mereka semua. Long Chen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan tanah leluhur Ras Kun Peng, atau aku, Kun Pengzi, bersumpah bahwa aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, bahkan orang-orang dari Pil Fali dan kekuatan lainnya tahu betapa bodohnya ancaman Kun Pengzi. Long Chen terkenal karena temperamennya dan bagaimana dia menanggapi ancaman. Kun Pengzi baru saja melemparkan minyak ke api. Apakah dia mencoba menyelamatkan rakyatnya atau membunuh mereka? Bahkan Peng Wan Li punya firasat buruk. Setelah maju ke alam Netter Pasej, Kun Pengzi menjadi semakin arogan, menolak untuk mendengarkan nasihat siapapun, bahkan nasihatnya. Seperti yang diharapkan oleh semua orang kecuali Kun Pengzi, Long Chen tiba-tiba tersenyum sangat jahat. Dia tidak menjawab sekalipun. Pada saat ini, penghalang itu tampak diambang kehancuran. Itu bergidik, membuat para ahli di dalam meratap ketakutan. Dalam menghadapi kematian, kesombongan mereka, kehormatan mereka, tidak sebanding dengan satu koin tembaga pun. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah, memohon keringanan hukuman kepada Long Chen. Itu menyebabkan ekspresi Peng Wan Li dan Kun Pengzi berubah. Mereka memiliki keinginan untuk membunuh orang-orang yang telah kehilangan muka ras Kun Peng. Long Chen tidak bergerak, tidak memprovokasi kilat lebih jauh. Dia hanya terus berdiri di atas patung Kaisar Peng, menyaksikan para murid itu menangis. Di matanya, orang-orang ini tidak layak dikasihani. Darah jahat dan tirani yang sama mengalir di dalam tubuh mereka. Mereka menikmati mengendalikan nasib orang lain, percaya bahwa orang lain berada di bawah mereka. Ras Peng tidak hanya memandang ras manusia seperti itu tetapi juga binatang suan lainnya. Mereka tidak hanya ingin menjadi penguasa binatang suan, mereka ingin menjadi penguasa semua ras. Sebelum kesengsaraan turun, Long Chen telah memberi mereka waktu untuk berlari. Jika mereka lari pada saat itu, mereka akan berada di luar kesengsaraan surgawi sekarang. Sayangnya, orang-orang yang tersisa telah mengabaikannya, tetap tinggal untuk memusuhi dia dan memancingnya masuk. Mereka tidak bisa menyalahkannya karena mereka telah memilih untuk tidak lari. Long Chen, Kun Pengzi menggertakkan giginya tetapi tidak bergerak. Kecuali dia ingin semua orang itu mati, dia tidak bisa menyerang kesengsaraan. Long Chen, sebagai perwakilan dari keluarga dewa, saya memerintahkan Anda untuk segera meninggalkan tanah leluhur ras Kun Peng. Jika tidak, Anda akan dipandang sebagai musuh keluarga surgawi. Petik 2 Tepat pada saat ini, suara yang sangat dibencil Long Chen terdengar. Sekelompok ahli datang bergegas. Legion naga surgawi. Kamu bang. Komandan ketujuh Ye Bencang datang saat memimpin 10 ribu prajuritnya. Menurut Anda siapa Anda untuk mewakili keluarga surgawi? Bahkan jika Anda bisa mewakili mereka, lalu bagaimana? Bahkan seorang dewa pun tidak dapat mengubah apa yang telah aku putuskan. Siapa yang peduli padamu? Long Chen merasakan kebencian yang begitu besar pada Ye Bencang sehingga dia melihat warna merah. Terakhir kali, ketika dia menyelinap ke dunia yin yang bersama Dong Mingyu, Ye Bencang telah menyergap mereka dan hampir mengambil nyawanya. Apakah kamu menyadari betapa tidak pentingnya kekuatanmu di depan keluarga dewa? Dengan melawan mereka, Anda menghukum diri sendiri sampai mati. Biarkan saya memberitahu Anda, saya benar-benar ingin membunuh Anda, jadi jangan beri saya alasan untuk itu, teriak Ye Bencang. Jika Long Chen masih tidak pergi, Ye Bencang akan memiliki cukup alasan untuk menggunakan kekuatan keluarga dewa untuk membunuhnya. Datang, biarkan saya melihat seberapa banyak kemampuan yang sebenarnya Anda miliki. Long Chen terus tidak bergerak. Tepat pada saat ini, formasi besar hancur. Pedang petir besar tanpa ampun menembus ke arah binatang suan di dalamnya. Bab 2305 banding 2305. Pedang petir itu tanpa ampun. Para ahli yang bersembunyi dipenghalang melarikan diri ke istana pusat. Istana adalah pertahanan terakhir mereka. Itu nyaris tidak bisa bertahan dari serangan kilat, tetapi istana yang megah dengan cepat mulai redup. Murid Ras Kun Peng mencengkeram garis hidup terakhir ini. Tapi itu juga tidak akan bertahan lebih lama. Selain istana, bangunan lain hancur hanya dalam beberapa detik. Melihat itu, mata Peng Wan Li memerah. Banyak dari bangunan itu adalah konstruksi kuno yang nilainya tak terhitung. Mereka adalah simbol kejayaan Ras Kun Peng. Long Chen, jangan paksa aku untuk memasuki kesengsaraan surgawi dan membunuhmu. Teriak Kun Peng Xi. Kun Peng Xi memiliki afinitas tinggi terhadap petir dan diberkati dengan kemampuan surgawi petir. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerang petir, tetapi orang-orang bertanya-tanya mengapa dia masih menahan diri jika itu benar. Mengapa dia menunggu murid-murid itu mati lebih dulu? Memaksamu. Long Chen mencibir. Apakah aku yang memaksamu, atau kamu yang memaksaku? Saat aku pergi di Neterward, kamu menjadi sangat arogan. Long Chen tidak bisa menahan amarahnya. Ras Kun Peng, atau mungkin sebagian besar Ras Suan Bis, memiliki ego raksasa. Mereka hanya membiarkan diri mereka menggertak orang lain, tetapi jika perannya dibalik, pihak lain akan menjadi keji. Long Chen tidak bisa diganggu untuk mencoba berdebat dengan mereka lagi. Long Chen, jangan libatkan orang lain. Jika Anda mau, Anda cukup menantang saya untuk berkelahi. Dengan menindas orang-orang lemah ini, kamu tidak membuktikan apa-apa, teriak Kun Peng Xi. Hahaha. Long Chen tiba-tiba tertawa. Bahkan dengan kilat dan guntur, semua orang mendengar kemarahan, penghinaan, dan niat membunuh dalam suaranya. Berjuang dan bertarung itu melekat pada Dao. Tapi kemudian Anda seharusnya datang ke saya secara langsung daripada menargetkan orang-orang di samping saya. Anda adalah orang-orang yang menyelinap menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow saat saya menyerang alam Netter Passage. Jika saya kembali satu langkah kemudian, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan musnah. Sekarang Anda ingin menyemburkan kata-kata munafik seperti itu padaku. Kun Peng Si, apakah Anda yakin kepala Anda tidak penuh dengan kotoran? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, saya telah memutuskan untuk menghancurkan wilayah Ras Kun Peng dan menggunakan darah Anda sebagai penghormatan kepada prajurit yang jatuh yang Anda bunuh. Jika ada yang mencoba menghentikan saya, ya, mereka hanya bisa mencoba. Petik 2 Long Chen, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Tidak ada yang bisa membantumu lagi. Ye Ben Chang menahan senyum. Dia sangat puas dengan tindakan Long Chen hari ini. Tidak perlu bagimu untuk membantuku. Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri. Cuci lehermu karena pedang seseorang akan memotongnya, jawab Long Chen. Long Chen sudah lama memiliki keinginan untuk membunuh Ye Ben Chang. Perairan keluarga surgawi sangat dalam. Untuk beberapa alasan, Ye Ben Chang ingin membunuhnya sejak awal, tetapi dia tidak pernah menemukan alasan yang tepat untuk melakukannya. Terakhir kali, dia mencoba menyergap Long Chen tetapi baru saja gagal membunuhnya. Kali ini, dia punya harapan baru. Dia akhirnya punya alasan untuk mengeksekusinya. Long Chen melihatnya dengan jelas, tetapi dia tidak takut. Di masa lalu, dia tidak bisa melawan karena perbedaan alam. Sekarang, dia akan menjadi ahli Netter Passage. Ledakan. Ekspresi Ye Ben Chang tenggelam, tetapi sebelum dia bisa menjawab, lebih banyak pedang petir jatuh. Istana akhirnya meledak. Tepat pada saat itu, sesosok-sosok menyerbu melalui kilat. Sebuah tombak petir berayun di udara di Long Chen. Evil Moon bertemu dengan hal berpetir Kun Pengsi. Long Chen merasakan gelombang energi yang kuat yang memaksanya mundur beberapa langkah. Ketika dia stabil, dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Apa? Hasil ini mengejutkan orang. Long Chen sebenarnya tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Kun Pengsi tanpa terluka. Namun, ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa ini wajar. Long Chen saat ini sedang menjalani kesengsaraannya dan belum menjadi ahli Netter Passage sejati. Dia tidak bisa mengendalikan energi hidup dan mati. Dia bertarung melawan Kun Pengsi di seluruh alam, jadi dia secara alami berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Perbedaan antara dua alam sangat besar. Long Chen bisa membunuh ahli Netter Passage biasa sebelumnya, tetapi melawan para jenius di level yang sama dengannya, perbedaan di alam seperti jurang surgawi, desah seseorang. Bahkan jika kekuatan tempur mereka seimbang, Kun Pengsi sekarang telah maju ke alam Netter Passage sementara Long Chen hanya berada di lingkaran besar bintang kehidupan. Dia mungkin hanya melewatkan kesengsaraannya, tetapi ada perbedaan besar. Long Chen, aku akan memastikan kamu merasakan setiap rasa sakit di dunia sebelum mati. Teriak Kun Pengsi. Namun, dia tidak menyerang Long Chen tetapi pergi untuk murid-murid ras Kun Peng di bawah sebagai gantinya. Kehampaan itu bergetar, layar kilat muncul dari tangan kiri Kun Pengsi, melindungi orang-orang itu. Layar petir tidak dapat sepenuhnya memblokir petir kesusahan, tetapi itu memblokir sebagian darinya. Tidak ada jalan lain, karena Kun Pengsi terpaksa berhati-hati dalam kesengsaraan ini. Dia tidak bisa menunjukkan niat eksplisit untuk menentang langit, atau itu akan menarik petir yang lebih kuat. Maka tidak mungkin dia bisa melindungi murid-murid ini. Bahkan dengan perlindungannya, sebagian dari murid-murid itu tidak dapat menahan kesengsaraan dan meledak. Hanya yang lebih kuat yang bisa bertahan. Ini adalah kesengsaraan kolektif para prajurit Dragon Blood, dan Long Chen bahkan telah menyerangnya untuk lebih memusuhi itu. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan para prajurit Dragon Blood merasa berat untuk menanggungnya, apalagi murid-murid biasa dari Ras Kun Peng. Murid-murid itu meninggal dengan penuh keputusasaan, membuat marah Kun Pengsi. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan yang halus. Jika dia melemahkan kekuatannya, itu akan menyebabkan lebih banyak murid mati. Jika dia menjadi lebih kuat, kesengsaraan surgawi akan melihatnya sebagai pemberontakan dan memperkuat kilat. Maka tidak satu pun dari murid-murid ini akan bertahan. Long Chen, kamu sampah, kamu hanya tahu cara menyerang yang tidak bersalah. Tunggu saja, Raung Kun Pengsi. Dia perlahan-lahan memindahkan layar petir, membawa murid-murid ini pergi. Setengah dari murid di dalam telah meninggal, dan lebih banyak lagi yang sekarat setiap saat. Kun Pengsi harus membawa mereka pergi sesegera mungkin. Namun, semua gerakannya di dalam kesengsaraan harus berhati-hati, memperlambatnya dan mengakibatkan lebih banyak kematian. Di kejauhan, Ke Yuzu mencibir, tidak bersalah. Mengapa itu terdengar begitu menggelikan dari mulut Raung Kun Peng? Raung Kun Peng dan Raung Nine Heavens Phoenix membuat alasan konyol untuk memburu Raung Cloud Chasing Heavens Swallowing Sparrow selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Apakah Anda tahu berapa banyak nenek moyang kita yang mati karena pisau daging Anda? Bahkan bayi tidak dilepaskan. Anda membunuh mereka dengan senyum sinis. Apakah Anda pernah berpikir bahwa mereka tidak bersalah? Meskipun sejarah antara Raung Kun Peng dan Raung Cloud Chasing Heavens Swallowing Sparrow tidak diketahui oleh orang luar, munculnya Raung Raung Cloud Chasing Heavens Swallowing Sparrow telah mengakibatkan beberapa di antaranya terungkap. Namun, Raung Kun Peng menolak untuk mengakui cerita mereka. Tutup mulut pelacurmu, Raung Cloud Chasing Heavens Swallowing Sparrow adalah pengkhianat bagi binatang suan. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Teriak Kun Peng si. Kaulah yang seharusnya diam. Fokus pada pekerjaan Anda. Aku juga harus bekerja. Long Chen tiba-tiba melepaskan serangan lain di awan kesusahan. Kesengsaraan tumbuh bahkan lebih intens. Sekarang, bukan hanya pedang petir tetapi juga palu petir, tombak petir, dan kapak petir. Semua jenis senjata surgawi petir jatuh, memenuhi dunia dengan aura pemusnahan. Dengan kilat tumbuh dua kali mengamuk, ekspresi Kun Peng si berubah. Long Chen, kamu mencari kematian. Tidak. Selamatkan kami. Aku tidak ingin mati. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Jawabannya adalah suara putus asa dan tubuh meledak. Kesengsaraan surgawi tanpa ampun. Layar petir Kun Peng si dapat memblokir sebagian dari petir, tetapi bagian itu semakin lama semakin kecil. Para murid tidak dapat menahannya lagi. Tangisan mereka tepat sebelum kematian membuat Kun Peng si gila, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada belas kasihan di wajah para ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Permusuhan antara mereka dan Ras Kun Peng sedemikian rupa sehingga keduanya tidak bisa ada di bawah langit yang sama. Setelah diburu selama puluhan ribu tahun, tulang-tulang Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows yang telah dibunuh oleh mereka sudah cukup untuk mengisi tanah Central Clines. Permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak hanya bisa dibersihkan dengan darah dan nyawa. Saat mereka menyaksikan murid-murid Ras Kun Peng mati, mereka bersorak penuh semangat, memuaskan keinginan mereka untuk membalas dendam. Puluhan ribu ahli Ras Kun Peng yang semula berada dalam formasi sekarang turun menjadi kurang dari 8 ribu. Selanjutnya, orang-orang itu masih terus mati, tidak mampu menahan petir bahkan dengan bantuan Kun Peng Zi. Namun, harus dikatakan bahwa Kun Peng Zi benar-benar kuat. Petir mengalir keluar darinya saat dia membawa mereka keluar dari kesengsaraan. Begitu mereka mencapai tepi luar, mereka akan diselamatkan. Long Chen dan yang lainnya berada di inti kesengsaraan. Jika mereka ingin menagih, mereka akan terhalang oleh lapisan petir. Mereka tidak berdaya. Ketika para ahli Ras Kun Peng akan mencapai wilayah luar, mereka turun menjadi kurang dari 3 ribu orang. Long Chen, kamu pengecut, kamu tidak akan memiliki kematian yang baik. Melihat bahwa mereka akan melarikan diri dari kesulitan mereka, para murid mulai mengutuk Long Chen. Long Chen tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu tahu apa itu keputus asaan? Itu adalah melihat harapan tepat di depan Anda dan tidak dapat menangkapnya. Petik 2 Sekarang, merah, kuning, hijau, biru, dan biru ditambahkan ke petir ungu, total 6 warna. Jadi itu hanya kesengsaraan prajurit Dragon Blood sebelumnya, sementara Long Chen hanya berdiri di antara mereka. Sekarang Long Chen juga mengalami kesengsaraannya. Namun, begitu orang ini mengatakan itu, dia menemukan bahwa itu tidak masuk akal. Jika seseorang mengganggu kesengsaraan orang lain, kesengsaraan surgawi akan menyelesaikan masalah dengan mereka terlebih dahulu. Dia sudah menyerang awan kesusahan lebih dari sekali. Bagaimana mungkin kesengsaraannya baru turun sekarang? Surga, bagaimana mungkin ada petir 6 warna? Bukankah warna level 5 tertinggi? Aku belum pernah mendengar tentang petir 6 warna. Orang-orang tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan pertama, karena kilat 6 warna jauh lebih mengejutkan. Petir 6 warna jelas merupakan petir surgawi berdasarkan tekanan ini. Mengapa kesengsaraan Long Chen begitu menakutkan? Teriak seorang ahli tua umat manusia. Dulu ketika Pilferi, Tian Shizi, Kun Pengzi, Di Feng, dan para jenius top lainnya mengalami kesengsaraan mereka. Mereka mengunci lingkungan dan menyembunyikan diri dengan formasi. Tetapi dari kejauhan, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa final tingkat kesengsaraan adalah kilat surgawi 5 warna. Namun, itu hanya muncul pada akhirnya. Bagaimana kesengsaraan Long Chen bisa dimulai dengan kilat surgawi 6 warna? Level seperti apa yang akan dicapai pada akhirnya? Menganalisis satu orang. Hal yang paling tidak bisa dijelaskan adalah bahwa petir 5 warna mewakili 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Apa yang dilambangkan oleh kilat 6 warna? Kilat 6 warna yang berkelap-kelip di langit telah melampaui pemahaman semua orang. Hal seperti itu tidak pernah terjadi bahkan dalam cerita dan legenda. Ekspresi Kun Pengzi berubah ketika dia melihat kilat 6 warna. Dia berteriak, lari. Tidak ada waktu baginya untuk membawa orang-orang ini pergi. Dia membubarkan layar petirnya, membuat mereka lari untuk hidup mereka. Terserah siapa yang cukup beruntung. Murid-murid Raskun Peng itu melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka baru saja mulai ketika beberapa dari mereka terbunuh oleh petir. Meskipun petir 6 warna belum mencapai wilayah ini, mereka masih dalam lingkup kesusahan surgawi. Ribuan dari mereka melarikan diri. Beberapa dari mereka bingung oleh petir dan akhirnya mundur. Eiterwey, petir memotong mereka dengan cepat. Pada akhirnya, hanya 80 orang yang berhasil mencapai tepi kesengsaraan. Di tepi, kekuatan petir cukup lemah sehingga tidak ada ancaman bagi kehidupan mereka. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersantai. Petir 6 warna membentang dari wilayah inti ke tempat mereka berada. Mereka terus melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, mereka terlalu lambat. Petir 6 warna semakin dekat dan dekat. Tidak. Teriakan para murid itu ditenggelamkan oleh guntur dan kilat. Bahkan tidak mungkin untuk melihat tubuh mereka meledak karena mereka diselimuti oleh petir. Dalam kilat 6 warna, kematian mereka tidak membuat suara sedikitpun. Lautan petir surgawi yang mengubur langit. Apakah ini laut petir legendaris mengubur surga? Seseorang tiba-tiba menjerit kaget saat dia mengingat legenda tertentu. Area kesengsaraan dipenuhi dengan kilat yang melonjak. Bahkan tidak mungkin melihat kilat jatuh dari langit. Itu hanyalah lautan petir yang ganas yang melanda dunia. Tanah leluhur Raskunpeng sudah lama hilang. Satu-satunya bangunan yang bertahan adalah patung Kaisar Peng. Itu terus tetap berdiri bahkan di dalam kilat. Laut petir ini praktis merupakan domain kematian. Ini bukan kesengsaraan, ini adalah hukuman surgawi. Itu tidak memberi siapapun kesempatan untuk hidup. Seru bau buping. Bahkan dia merasa ada yang salah. Petir ini dipenuhi dengan keinginan pemusnahan, benar-benar berbeda dari kilat sebelumnya. Tidak ada sedikitpun harapan untuk hidup. Pakar benua, termasuk ye bencang, semuanya terkejut. Kesengsaraan surgawi yang menakutkan ini terlalu mengejutkan. Hanya Li Tian Suan yang tetap tenang. Dia menghela nafas. Saat Long Chen tumbuh, tanda-tanda bahwa Long Chen adalah penentang surga semakin jelas. Meskipun dia tenang, dia dipenuhi dengan kekhawatiran untuk Long Chen. Nasib akhir dari penentang surga adalah mati bagi Tao Surgawi. Akankah Long Chen dapat melewati kesengsaraan ini? Ini baru gelombang pertama. Kun Pengzi masih dalam kilat. Teriakan kaget terdengar. Melalui lautan petir, mereka melihat Kun Pengzi berdiri di sana, tenggelam dalam petir dengan ekspresi membunuh. Lautan petir mengamuk dan suara gemuruh terdengar dari kehampaan. Long Chen terus berdiri di atas patung Kaisar Peng, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia bahkan tidak melihat kilat liar. Sebaliknya, dia dengan acu-ta'acu menatap Kun Pengzi. Long Chen tidak peduli dengan petir Surgawi Enam Warna. Namun, para prajurit Dragon Blue tidak cukup mampu menanggungnya. Kekuatan destruktif dari petir menghancurkan tubuh mereka. Guoran adalah orang pertama yang tidak bisa bertahan. Dia memakai baju besinya. Itu bukan dia yang malas. Dia benar-benar tidak bisa melanjutkan tanpanya. Lagi dan dia akan mati. Xia Chen adalah orang kedua yang tidak bisa bertahan. Dia mengenakan armor lembutnya, menghalangi petir. Yang lain masih bertahan dengan pahit. Petir suci yang membersihkan tubuh mereka menyakitkan, tetapi sebagai prajurit Dragon Blue, mereka bertahan. Mereka harus bertahan. Ini bukan hanya pembersihan tubuh fisik mereka, tetapi juga penempaan keinginan mereka. Long Chen, kamu membunuh orang-orangku. Hari ini, aku akan membunuh setiap orangmu satu per satu. Siklus karma akan memberimu balasan. Kun Pengzi tiba-tiba mulai berjalan melalui kesusahan kilat menuju Long Chen. Jika Ras Kun Peng Anda percaya pada siklus karma, Anda seharusnya tidak melakukan apa yang Anda lakukan di awal. Hari ini adalah pembalasanmu. Long Chen membentuk segel tangan, dan raungan naga terdengar di atas guntur. Lei Long muncul, berputar-putar di udara. Pada saat yang sama, kekosongan terbelah, menciptakan saluran petir raksasa. Saluran petir itu terhubung ke dunia yang berbeda. Lautan petir baru meledak darinya, menciptakan domen petir baru di dalam kesengsaraan. Hahaha, Long Chen, kamu akhirnya memiliki hati nurani untuk mengirimiku hadiah besar. Dari dunia lain, tawa liar Raja Drek Perak terdengar. Petir surgawi yang melonjak ini memasuki wilayahnya. Itu adalah kejutan besar untuk itu. Kamu telah membantuku berkali-kali sekarang. Apa kamu pikir aku akan lupa? Long Chen tersenyum sedikit. Dia kemudian menoleh ke Gu Yang dan yang lainnya. Kamu bisa menyerap petir domain petir. Long Chen tahu bahwa kesengsaraannya terlalu kuat, karena mengandung kehendak pemusnahan dunia. Petir ini akan merusak fondasi mereka, dan itulah sebabnya dia biasanya tidak mengalami kesengsaraan bersama mereka. Petir dari domain petir akan menghapus kehendak petir kesusahan ketika melewatinya, melemahkan sifatnya yang berbahaya. Prajurit Dragon Blood bisa menyerapnya saat itu. Jika mereka masih tidak dapat melakukannya, maka Raja Drek Perak akan membantu mereka. Gu Yang dan yang lainnya memasuki wilayah petir dan menghilang. Di dalam lautan petir raksasa, satu-satunya yang tersisa adalah Long Chen dan Kun Pengzi. Apakah menurutmu menyembunyikan mereka di dalam cangkang kura-kura akan membuat mereka aman? Kun Pengzi mencibir dan tiba-tiba juga masuk ke saluran petir. Long Chen tidak menghentikannya, senyum menghina muncul di wajahnya. Persetan. Kun Pengzi baru saja menyerang ketika Auman Raja Drek Perak terdengar dari dalam. Setelah itu, Kun Pengzi terbang seperti bintang jatuh, meretas darah. Kun Pengzi terbang begitu jauh sehingga dialolos dari jangkauan kesusahan dan bahkan melanjutkan di luar itu, menghilang di Cakrawala. Untuk sesaat, orang-orang hanya bisa menatap dalam keheningan yang tercengang. Apa yang terjadi pada seseorang yang sekuat Kun Pengzi untuk dibuang seperti sampah? Setelah beberapa saat, Kun Pengzi terbang kembali, marah. Dia masih berlumuran darah. Baru saja, dia bertemu dengan cakar raksasa yang membuatnya terbang. Dia telah mengetahui tentang kekuatan Raja Drek Perak sebelumnya, tetapi setelah maju ke alam Netra Pasej, dia percaya diri dalam melawannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan kalah. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan Raja Drek Perak jauh melampaui harapannya. Hanya satu pukulan yang membuatnya terbang. Ketika Kun Pengzi terbang kembali, Long Chen memberi isyarat padanya, menyambutnya untuk terus berusaha. Dia tidak akan menghentikannya. Long Chen tahu bahwa Raja Drek Perak adalah penguasa domain itu. Itu adalah wilayahnya, dan itu adalah raja. Tanpa batasan hukum Marsial Heaven Continent, itu bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Penampilannya yang menghina membuat ekspresi Kun Pengzi tenggelam. Ketika Long Chen memberi isyarat lagi seolah menyuruhnya untuk bergegas, dia semakin marah. Dia telah menebak alasan dibalik kekuatan Raja Drek berdasarkan petunjuk, tetapi dia telah menyatakan bahwa dia akan membunuh semua orang di Dragon Blood Legion. Sekarang, dia terjebak dalam keadaan yang sangat memalukan. Janjinya akhirnya menjadi tamparan di wajahnya sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang pengecut, kamu hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan luar. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum membawa kepalamu bersamaku untuk membunuh yang lain. Kun Pengzi berali target, melepaskan serangan kuat langsung ke Long Chen. Sayap petir menyebar di sayap Long Chen. Dia menghindari serangan Kun Pengzi dan dengan acu-ta'acu berkata, karena kamu terburu-buru untuk membunuhku, aku akan memberimu kesempatan. Saya akan mempercepat laju kesusahan surgawi sehingga Anda tidak perlu ragu dengan hasilnya. Petik 2 Long Chen tiba-tiba menyerbu ke langit dan berulang kali mengayunkan Efil Moon, merobek awan kesusahan sembilan kali secara total. Bab 2307 banding 2307 Dunia menjadi sunyi seperti waktu berhenti. Semua orang melihat lubang raksasa di awan kesusahan. Itu seperti rahang mengangah menghadap dunia di bawah. Apa yang dilakukan saudara magang senior saudara Long Chen? Teriak seorang murid dari Martial Heaven Alliance. Bukankah terus-menerus menyerang kesengsaraan meminta untuk dibunuh? Semua orang menatap kaget. Long Chen benar-benar berani menjadi begitu sombong selama kesengsaraan nether passage-nya. Karena seberapa kuat ahli nether passage, mereka dengan mudah dirasakan oleh Tau Surgawi, dan kesusahan kilat mereka akan lebih berbahaya. Itulah sebabnya para ahli nether passage sangat patuh selama kesengsaraan mereka. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tau Surgawi karena takut kesengsaraan Surgawi akan menjadi hukuman Surgawi. Awan kesengsaraan tetap dalam keadaan tertusuk selama tiga kali nafas. Setelah itu, kekuatan Surgawi yang tak terlihat berkumpul. Tiba-tiba, kilat meledak keluar dari lubang yang dibuat Long Chen. Jaring petir yang menakutkan berkelok-kelok menjadi ada di sana. Tekanan kesengsaraan tumbuh dan tanah mulai tenggelam. Di kejauhan, cincin laut surga bela diri mengamuk seperti mendidih. Bumi bergetar dan laut mengamuk. Ini adalah tanda kiamat. Para ahli yang menonton dengan tergesa-gesa melarikan diri ke jarak yang lebih jauh. Para Tau Surgawi telah dibuat marah oleh Long Chen dan akan melepaskan amarah penuh mereka. Jika mereka tidak pergi lebih jauh, mereka mungkin dengan mudah dibunuh juga. Kau ingin menyeretku bersamamu, Long Chen? Kamu benar-benar anak kecil. Kun Pengzi mencibir. Petirnya sendiri berkelap-kelip di sekelilingnya. Saya memiliki tubuh roh petir. Kekuatan petir yang kuat hanya menyehatkan tubuhku, membuatku lebih kuat. Karena seberapa banyak Anda membantu saya, saya tidak keberatan membiarkan Anda hidup selama beberapa jam lagi. Petik 2 Kun Pengzi tidak segera melancarkan serangannya. Memegang tombak petirnya, dia terus berdiri di dalam kesusahan surgawi, menghadapi Long Chen tanpa rasa takut. Ledakan. Tiba-tiba, awan kesusahan meledak. Awan kesengsaraan hitam yang telah mengubah dunia menjadi gelap menghilang, digantikan oleh kilat warna-warni. Petir warna-warni menerangi dunia. Itu memiliki keindahan yang mempesona, tetapi di dalam cahaya yang mempesona itu ada suasana kematian yang tak terbatas. Pada saat berikutnya, air terjun petir menabrak Long Chen dan Kun Pengzi. Bumi bergetar dan meledak. Pegunungan yang jauh terbelah. Seluruh benua surga bela diri bergidik. Petir liar menimpa Long Chen dan Kun Pengzi. Kemudian ia mengamuk keluar, menembak ke segala arah, menakutkan para ahli yang mengawasi untuk melarikan diri lebih jauh. Namun, kilat berhenti pada jarak 10.000 mil, alih-alih menerjang kembali ke langit. Lingkaran petir raksasa terbentuk. Haha, luar biasa. Ini adalah petir surgawi enam dao. Setelah tertahan selama ratusan ribu tahun, saya menangkap gelombang ini. Raungan bersemangat Raja Drek datang dari sisi lain saluran. Itu mengenali kilat ini. Petir mengalir ke saluran sebagai arus yang kuat, dan prajurit Dragon Blood berdiri di dalam arus itu. Beberapa dari mereka terhuyung-huyung dan tersandung ke belakang. Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, Dong Mingyu, dan para prajurit penyembuh terhempas oleh arus. Arus ini tidak hanya mengandung petir yang kuat tetapi juga kehendak hukuman surgawi. Daripada kerusakan pada tubuh, kerusakan pada jiwa jauh lebih buruk. Wan R, jangan melawan. Tubuh kita tidak bisa menahannya. Mengki menahan Tang Wan R untuk melawan arus. Dia benar, arus petir ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh fisik kita, bahkan jika keinginan kita bisa. Tidak ada gunanya memaksanya, kata Chu Yao. Kami akan tetap berada di tepi arus dan menyerap sebanyak yang kami bisa. Tidak perlu melawan arus. Mengki membawa kelompoknya ke tepi arus utama. Tepat pada saat itu, Raja Drek berkata, ini, datanglah ke tubuhku. Saya akan memblokir kehendak destruktif sehingga akan lebih mudah diserap. Petik 2 Raja Drek Perak dan makhluk hidup lainnya dari domain petir seperti ikan yang berenang dalam arus petir. Mereka menyerapnya seperti dasar sungai yang menerima hujan setelah kekeringan. Raja Drek Perak berdiri di depan prajurit Dragon Blood, melahap arus petir. Drek petir lainnya hanya bisa menyerap sisa makanan. Mengki dan yang lainnya senang. Mereka berdiri di punggung Raja Drek Perak dan kilat menyambar dan menyelimuti mereka. Raja Drek Perak mengirim sebagian petir kepada mereka. Setelah dimurnikan olehnya, kilat menjadi lebih lembut. Bahkan tubuh fisik mereka yang lebih lemah dapat dengan bebas menyerapnya. Tepat pada saat ini, sesosok datang terbang. Bibir Tang Wan R melengkung. Guoran, kenapa kamu datang? Guoran tiba tepat saat Mengki dan yang lainnya menemukan tempat yang bagus untuk diri mereka sendiri. Tempat ini sangat berbahaya. Aku akan melindungimu. Jangan khawatir. Aku, Guoran, menjamin untuk melindungimu bahkan dalam kematian. Betapa tak tahu malu. Tang Wan R memutar matanya. Terima kasih banyak atas pujian Anda. Itu semua berkat bimbingan bos. Guoran mencibir, mulai menyerap petir dengan kulitnya yang tebal. Guoran, kamu pengkhianat. Bisakah kamu menunjukkan kedewasaan? Lihatlah Xia Chen dan Xi Feng. Mereka masih bertahan, sementara Anda melarikan diri. Bagaimana Anda bisa menghadapi saudara-saudara Anda di masa depan? Tanya Gu Yang. Saya berjalan di jalan yang berbeda dari orang lain. Saya tidak seharusnya meningkatkan keinginan dan tubuh fisik saya. Kalau tidak, di Neterward, aku tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Jadi, Anda tidak boleh membandingkan orang yang berbeda. Kamu melanjutkan jalanmu, dan aku akan melanjutkan jalanku, kata Guoran dengan benar. Tidak ada cara bagi siapapun untuk membalas itu. Bagaimanapun, kurangnya kemauannya pernah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Tidak ada yang bisa mereka katakan dalam menghadapi kemalasan itu. Jangan bicara. Fokus pada menyerap energi dari enam Tao. Ini adalah kesempatan penting bagi kalian manusia, kata Raja Drake. Semua orang menutup mulut mereka. Mereka fokus menyerap petir sambil juga menahan dampaknya. Petir enam warna terus-menerus menghancurkan tubuh fisik mereka dan merobek jiwa mereka. Dan meskipun demikian, mereka harus menariknya ke dalam tubuh mereka dan menyerapnya. Itu adalah penyiksaan. Setiap rajurit Dragon Blood percaya diri dalam satu hal setelah bersama Long Chen begitu lama. Semakin banyak yang bisa mereka tahan, semakin besar manfaatnya bagi mereka. Setiap sedikit yang mereka serap akan memperkuat tubuh dan jiwa mereka. Mereka hanya akan mendapatkan satu kesempatan dalam hal ini, jadi mereka harus memaksakan diri sampai batas mereka. Akhirnya, Yue Zifeng dan Xia Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan keinginan mereka, hanya saja tubuh fisik mereka tidak mampu bertahan. Mereka pergi ke Mengqi dan pihak lain untuk menyerap petir yang lebih lembut. Saat rajurit Dragon Blood menyerap petir di sisi saluran petir ini, petir di sisi benua surga bela diri tumbuh lebih ganas. Long Chen mengeluarkan cincin surgawinya dan menyerap kilat ini dengan kecepatan gila. Itu karena dia telah menemukan bahwa sementara petir ini merobek tubuh dan jiwanya, efek tempernya sangat kuat. Tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, jadi sudah lama sekali dia tidak bisa memperbaikinya. Sekarang, kesempatan itu telah datang. Lei Long tenggelam dalam kilat seperti naga yang kembali ke laut. Lei Long adalah yang paling diuntungkan. Di kejauhan, tatapan Kun Pengzi masih dingin, tapi dia senang di dalam. Petir enam warna ini adalah harta yang tak ternilai baginya. Dia menyerap sebanyak mungkin. Gambar Kun Peng Raksasa muncul di belakangnya. Perlahan-lahan menjadi padat saat dia menyerap lebih banyak petir. Tanda petir muncul di seluruh tubuh Kun Pengzi, dan dia membuka mulutnya, menciptakan pusaran raksasa untuk menyerap petir. Kakak Long, mungkinkah aku memanfaatkanmu seperti ini? Tiba-tiba, teriakan datang dari kerumunan. Itu adalah seseorang yang sudah lama tidak terlihat, seorang pria terpelajar dengan kematian raksasa berputar di belakangnya. Itu adalah pewaris perjudian surga Widao, Hu Feng. Petir kesusahan bukan milikku. Jika Anda ingin datang, maka datanglah. Tetapi jika Anda mendapatkan sesuatu yang baik, Anda harus mengingat bantuan kecil ini. Long Chen tersenyum. Terima kasih banyak. Hu Feng membalas dengan tersenyum, dan di depan tatapan semua orang yang terkejut, dia berjalan menuju kesengsaraan petir. Petir surgawi berderak saat bertemu dengan tubuhnya, tetapi Hu Feng tetap tidak terluka. Dia berjalan ke titik di mana dia hampir memasuki wilayah inti sebelum dia berhenti dan menutup matanya. Peripil juga masuk. Tepat pada saat itu, orang-orang melihat pilferi berjalan dengan anggun menuju kilat. Tian Shizi juga akan pergi. Surga, apakah kesengsaraan surgawi ini adalah harta yang tak ternilai atau semacamnya? Mengapa mereka semua mengambil risiko untuk masuk? Perisitar Ziyan melihat ke arah Beitang Rusuang dan Namong Zuyue. Mereka bertiga mengangguk, dan bersama-sama, mereka berjalan ke lautan petir. Sebuah keributan diikuti, orang-orang tidak dapat memahami mengapa para jenius top memasuki kesusahan kilat Longchen. Apakah mereka tidak takut karma menyerang? Apakah mereka tidak takut akan kesusahan kilat yang memusnahkan mereka? Haha, ayo pergi. Bao Bu Ping tiba-tiba tertawa dan melambaikan tangannya, memimpin para murid sekte pertempuran pemisah surga ke dalam petir kesusahan. Bab 2308 banding 2308. Mengikuti murid Heaven Splitting Battle sekte, murid Martial Heaven Alliance juga pindah. Ye Ling Shan memimpin bawahannya ke dalam. Cepat, masuki lautan petir untuk menyerap energinya untuk peningkatan kedua. Para tetua dari berbagai kekuatan mulai memberi perintah kepada murid-murid mereka. Mereka telah menduga bahwa murid-murid sekte pertempuran pemisah surga pasti telah menerima pesan rahasia dari Long Chen, atau mereka tidak akan masuk begitu saja tanpa menguji sesuatu. Kemudian melihat murid Martial Heaven Alliance masuk juga, mereka tahu bahwa itu tidak berbahaya. Kalau tidak, Long Chen akan memperingatkan mereka untuk tidak masuk. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai masuk. Mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada perubahan dalam kesusahan surgawi karena gangguan mereka. Itu mempertahankan tempo regulernya. Ketika mereka mencapai tepi luar kesengsaraan, bintik-bintik petir mendarat di tubuh mereka. Murid-murid itu berteriak kesakitan saat kulit mereka terbelah. Ini hanya tepi luar. Mereka bahkan belum memasuki lautan petir, tetapi bintik sekecil apapun sudah cukup untuk melukai mereka. Hanya jenius yang lebih kuat yang berani memasuki lautan petir. Beberapa orang nyaris tidak bertahan beberapa detik sebelum kehabisan. Setelah kehabisan, mereka menemukan bahwa petir tidak mengejar mereka. Tampaknya kehendak lautan petir difokuskan sepenuhnya pada longchen. Itu mengabaikan mereka. Akibatnya, orang-orang mulai tumbuh lebih berani. Semakin banyak ahli yang masuk. Tiba-tiba, satu kelompok meledak saat memasuki lautan petir, membuat semua orang melompat. Jika Anda bukan jenius surgawi dari generasi ini, tahu surgawi tidak akan menyetujui Anda. Jika kamu masuk, kamu akan mati, teriak seseorang. Kelompok itu terdiri dari para ahli nether passage dari generasi senior. Mereka juga ingin mendapat manfaat dari ini, hanya untuk disapu oleh petir begitu mereka masuk. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari generasi senior menghela nafas kecewa. Mereka merasa tidak berdaya karena tidak berhasil mengejar era yang hebat ini. Generasi ini disukai oleh tahu surgawi. Bagi para ahli generasi ini, kesengsaraan surgawi itu seperti tangan seorang ibu yang membelai mereka dengan lembut. Bagi orang lain, itu seperti tangan ibu tiri yang meremukkan mereka sampai mati. Siklus petir telah membentuk empat wilayah. Tepi luar, pasang surut, lingkaran dalam, dan inti. Tepi luar hanya memiliki beberapa kilatan petir yang memancar keluar. Itu bukan benar-benar bagian dari kesengsaraan. Gelombang pasang adalah petir yang memancar keluar dari inti dan mengalir ke tepi sebelum terbang kembali. Kekuatan arus saja sudah cukup untuk menghancurkan orang. Satu langkah lebih dalam ke wilayah pasang adalah lingkaran dalam. Pilar petir yang berputar bergerak di tempat ini, jatuh dari langit. Satu-satunya yang mampu memasuki area ini adalah para ahli di puncak seperti Kun Pengzi, Tian Sizi, Peripil, Difeng, Perisitar, Namong Zuyue, Beitang Rusuang, Simen Tian Siong, Dongfang Yuyang, Hu Feng, dan Ye Lingshan. Bao Bu Ping, Chang Hao, Hua Siyu, Zhao Zian, dan para ahli lainnya hanya satu tingkat di bawah mereka telah mencoba memasuki lingkaran dalam, tetapi semuanya telah dipaksa keluar. Mereka tidak mampu menahan petir yang menakutkan di sana. Adapun wilayah inti, pusat siklus petir kesusahan berbentuk jam pasir, satu-satunya yang mampu berdiri di sana adalah Longchen. Tercakup dalam kilat, hanya mungkin untuk melihatnya sekilas. Tidak hanya ada kilat, tetapi ruang di sekitarnya juga terdistorsi, menyebabkan sosoknya tampak ilusi. Meskipun tidak ada yang bisa mendekati area itu, jelas bahwa itu adalah wilayah kematian. Inti dari kesengsaraan surgawi difokuskan pada Longchen, itulah sebabnya ia mengabaikan yang lain. Tiba-tiba, di dalam lingkaran dalam, Ye Lingshan batuk seteguk darah. Xi Yan, yang berada di dekatnya, mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Dia memanggil domainnya sendiri untuk memblokir sebagian dari tekanan. Jangan mencoba berbicara dengan Longchen. Petir surgawi di sini tidak akan memungkinkan Anda untuk meregangkan jiwa Anda sejauh itu. Juga, jika dia berhasil mendengarnya, itu akan membentuk hubungan karma. Kesengsaraan surgawi akan menargetkan Anda juga, kata Xi Yan. Ye Lingshan pucat. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi kuburan ini. Dia melihat Longchen berbicara dengan Kun Pengzi tanpa terjadi apa-apa, jadi dia berasumsi bahwa dia juga bisa berbicara dengannya. Tetapi tekanan yang menakutkan hampir menyebabkan pikirannya runtuh. Serahkan saja pada Longchen, Xi Yan menghibur. Ye Lingshan menganggup dan menutup matanya, fokus merasakan kehendak tau surgawi di dalam kilat bersama dengan Xi Yan, Namong Zhiyue, dan Beitang Rusuang. Murid-murid dari berbagai kekuatan semuanya memasuki kilat untuk menyerapnya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Petir enam warna ini mengandung energi misterius. Jika mereka bisa memahami sedikitpun tentang hal itu, itu akan menguntungkan mereka tanpa henti. Adapun senior dari berbagai kekuatan, mereka memiliki harapan yang tinggi untuk murid-murid mereka. Meskipun mereka tidak bisa masuk, hanya bisa menyaksikan pemandangan seperti itu membuat mereka merasa hidup mereka tidak sia-sia. Keberadaan di sisi lain dunia itu mengatakan bahwa ini adalah Six Dao Divine Lightning. Apakah itu mengacu pada Tao dalam mitos, Dao Surgawi, Asura Dao, Dao Manusia, Dao Binatang, Dao Hantu, dan Dao Neraka? Menebak seseorang dari Marsial Heaven Alliance. Ku Jianying dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mitos hanyalah mitos. Mereka tidak terlalu bisa dipercaya. Makhluk dari dunia petir itu mungkin bahkan tidak mengacu pada enam Tao yang ada di benua surga bela diri. Tidak. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dan mengejutkan Ku Jianying dan yang lainnya. Mereka buru-buru membungkuh. Salam, Bulu Surgawi Taois. Pembicaranya adalah penguasa istana Surgawi, Guru Yezikyu, Bulu Surgawi Taois. Dia benar-benar datang. Dia tersenyum dan menunjukkan kepada semua orang untuk tidak terlalu sopan. Ku Jianying bertanya, Senior, apakah Anda mengenali kilat Surgawi ini? Bulu Surgawi Taois menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenalinya. Kesengsaraan Surgawi ini bukan lagi kesengsaraan, ini adalah hukuman Surgawi karena hukumnya telah berubah. Hukuman Surgawi menargetkan Longchen, sehingga orang lain yang memasuki wilayah petir tidak akan menyentuh hukum itu. Selama mereka bisa menahan tingkat petir itu, mereka akan baik-baik saja. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada enam jenis petir, hidup, mati, yin, yang, positif, negatif. Semua orang segera melihat dari dekat, tetapi tidak ada orang lain yang dapat melihat berbagai jenis energi. Mungkin wilayah kita terlalu rendah, mereka tidak dapat merasakan apapun tentang jenis energi yang disebutkan oleh Bulu Surgawi Taois. Bukan karena wilayahmu terlalu rendah, itu karena kamu tidak melihat cukup dekat. Lihatlah para murid di dalam gelombang petir. Setiap kali mereka disambar petir, setidaknya ada dua semburan tetapi terkadang puluhan semburan. Dalam setiap kasus, itu adalah angka genap, kata Bulu Surgawi Taois. Berfokus pada detail ini, semua orang melihat dan melihat bahwa itu benar-benar seperti yang dia katakan. Selalu ada setidaknya dua ledakan kekuatan. Tidak pernah ada yang terisolasi. Hidup dan mati, positif dan negatif, Yin dan Yang. Mereka berada di sisi yang berlawanan dari spektrum kekuatan, tetapi ketika mereka bergabung bersama, mereka adalah semacam grendau. Ini adalah keberuntungan bagi semua orang, bahkan bagi orang-orang yang hanya bisa menonton. Enam Tao yang dirujuk oleh Raja Drek dari dunia lain itu harus mengacu pada enam jenis energi kutub itu, bukan Tao yang kamu maksud. Mereka benar-benar berbeda, kata bulusurgawi Taois. Pada saat ini, di dalam wilayah inti, tubuh Long Chen ditutupi oleh sisik naga. Long Chen telah memanggil Azure Dragon Battle Armor-nya. Sepertinya itu semakin sulit baginya juga, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan pemahamannya tentang Long Chen, dia hanya akan mengeluarkan Azure Dragon Battle Armor ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Berdiri di inti, Long Chen tidak bisa melihat apapun di dunia luar. Ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Pada saat yang sama, rune petir yang mendarat di tubuhnya merobek tubuhnya. Pada awalnya, tubuhnya mampu menanggungnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka tumbuh. Rune petir itu seperti bom kecil yang meledak di tubuhnya dan sekarang menyebabkan beberapa darah muncul. Pada saat yang sama ketika mereka membelah kulitnya, mereka juga seperti racun, mencapnya dengan semacam rune destruktif yang mencegahnya dari penyembuhan. Tiba-tiba, Lei Long meraung, membuat Long Chen tersenyum dingin. Lei Long telah memberitahunya bahwa petir yang menyerangnya benar-benar berbeda dari petir yang menyerang yang lain. Petir mereka setengah hidup dan setengah mati, sementara rune petirnya memiliki semua energi kehidupan mereka dilucuti. Lei Long merasakan itu dan memperingatkannya. Bahkan jika kesengsaraan surgawi dapat menipu seperti ini, apakah ada sesuatu yang adil di dunia ini? Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Petir yang menyambarnya penuh dengan energi kematian. Lei Long, jangan khawatirkan aku. Anda hanya dapat mempertahankan saluran dan makan kenyang. Sebentar lagi, aku akan mengandalkanmu. Lei Long menggeram dan melanjutkan tugasnya menjaga saluran. Saluran spasial sangat stabil sekarang karena aliran petir yang konstan mengalir ke dalamnya. Mengapa kilat kali ini begitu aneh? Apakah sifatnya berubah? Mengapa tiba-tiba menjadi lembut? Long Chen menatap langit. Entah kenapa, firasat buruk mulai muncul di hatinya. Ada yang salah. Aku harus memikirkan sesuatu. Lei Long, bantu aku. Teriak Long Chen tiba-tiba. Lei Long membuka mulutnya dan melahap Long Chen. Itu kemudian meludahkannya, menyebabkan dia menembak keluar dari wilayah inti seperti bintang jatuh. Dia langsung tiba di depan Kun Pengzi dan menamparkan wajahnya. Siapa yang membiarkanmu tidak memakai topi? Bab 2309 banding 2309 Meminjam kekuatan Lei Long, Long Chen telah keluar dari kunci kesusahan surgawi. Itu sangat cepat dan tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, termasuk Kun Pengzi. Tidak ada yang menyangka Long Chen tiba-tiba menyerang saat ini, termasuk Kun Pengzi. Dia menutup matanya saat dia fokus menyerap petir. Tanpa pertahanan apapun, tamparan Long Chen mengirimnya terbang ke kejauhan. Surga. Para ahli di kejauhan semua terkejut. Bagaimana Long Chen bisa begitu kuat? Jika dia mengganti telapak tangannya dengan pedangnya, bukankah Kun Pengzi baru saja terbunuh? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tamparan Long Chen hanya mendarat karena itu bukan pukulan mematikan. Itu tidak menimbulkan ancaman bagi Kun Pengzi, membuat rasa bahayanya tidak efektif. Jika dia benar-benar menggunakan Efil Moon, maka tidak mungkin serangan diam-diamnya akan berhasil. Setelah menamparkan Kun Pengzi terbang, Long Chen meminjam kekuatan rebound untuk terbang ke seseorang yang tidak begitu jauh, Tian Xi. Sebuah kaki dengan kuat menancap di hidungnya. Tian Xi baru saja merasakan sesuatu sedang terjadi dan membuka matanya, tetapi yang dia lihat hanyalah sebuah kaki terbang ke arahnya. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia dikirim terbang. Sama seperti terakhir kali, kekuatan ofensif tidak cukup kuat untuk menyebabkan cedera pada Tian Xi, tetapi hal seperti itu jelas lebih buruk daripada batuk darah. Long Chen sengaja mempermalukannya. Efil Moon tiba-tiba muncul di tangan Long Chen. Bersinar dengan cahaya dingin, Long Chen menebasnya ke arah Di Feng yang jauh. Pada saat yang sama, dia berteriak, kamu yang tidak tahu malu, apakah aku setuju untuk membiarkanmu masuk? Keluarlah. Setelah menyerang Kun Pengzi dan Tian Xi, ada cukup waktu bagi Di Feng untuk bersiap. Sebuah tombak muncul di tangannya. Ledakan. Di Feng tidak terguncang sedikitpun, tetapi Long Chen dipukul mundur oleh tombaknya. Itulah perbedaan di alam. Tanpa melangkah ke alam Netter Passage, masih ada celah yang tidak bisa dilewati. Mati. Tepat pada saat itu, Kun Pengzi terbang kembali. Dia sangat marah dengan tamparan itu sehingga dia bahkan tidak peduli untuk menyerap lebih banyak petir. Betapa tak tahu malu, setelah semua manfaat yang kuberikan padamu, kau ingin membunuhku. Long Chen tiba-tiba mundur kembali ke wilayah inti. Hati-hati, Long Chen mencoba memancingmu. Teriak Peng Wanli. Sebagai penonton, dia bisa melihat melalui plot Long Chen. Ledakan. Namun, tidak mungkin suara Peng Wanli mencapai wilayah inti. Itu tenggelam oleh Guntur yang mengamuk. Sementara itu, Kun Pengzi menyerbu ke wilayah inti. Tombak petirnya menebas ke arah Long Chen. Long Chen dikirim terbang sekali lagi. Tian Shizi dan Di Feng mengikuti pada awalnya, tetapi ketika mereka mendekati wilayah inti, ekspresi mereka berubah. Mereka tiba-tiba berhenti dan buru-buru mundur. Ledakan. Kekosongan di atas wilayah inti tiba-tiba meledak. Cincin cahaya raksasa menyelimuti mereka semua. Kemudian satu demi satu sosok terbang keluar dari ruang yang runtuh, menyerang mereka. Masing-masing dari mereka adalah ahli muda. Mereka memegang berbagai senjata dan niat bertarung melonjak keluar dari mereka. Manisvestasi mereka muncul di belakang mereka, menyebabkan tal surgawi mengamuk. Surga? Mereka semua adalah empirean dengan manifestasi yang terbangun, dan tampaknya darah roh mereka juga diaktifkan. Teriakan kaget terdengar. Dari mana mereka berasal? Mengapa mereka hanya bersembunyi di langit? Apakah mereka ahli dari dunia lain? Petik 2. Ada pria dan wanita di antara para pendatang baru itu, tetapi satu aspek yang sama adalah bahwa mereka masih muda. Mereka mengenakan pakaian kuno yang benar-benar berbeda dari gaya zaman sekarang. Mereka bukan ahli dari dunia lain. Mereka adalah jenius surgawi kuno yang meninggalkan jejak pada tau surgawi ketika mereka mengalami kesengsaraan. Bakat tak tertandingi mereka membuat mereka memenuhi syarat untuk meninggalkan jejak mereka di tau surgawi, kata bulu surgawi taois. Semakin banyak sosok turun dari langit, melepaskan pukulan mematikan pada mereka berempat. Kali ini, Long Chen berhasil menyeret Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng bersamanya. Jenius surgawi yang turun dari surga ini tidak lagi hanya menargetkannya. Sekarang Kun Pengzi dan yang lainnya berbagi beban. Sembilan bentuk kepunahan surga, bukankah itu pendiri sekte kami? Teriak seseorang di antara kerumunan tiba-tiba. Orang itu adalah murid gerbang kepunahan surga, dan dia langsung mengenali salah satu teknik para jenius surgawi. Itu seratus kali lebih kuat daripada ketika dia menggunakannya sendiri. Itu, itu, bukankah itu orang yang menyapu benua tujuh ribu tahun yang lalu, pedang surgawi satu lengan, Liu Chuandao. Aku pernah melihat lukisannya. Bukankah itu nenek moyang generasi ketujuh kita, Zhao Qing Feng? Astaga, mengapa teknik yang sama jauh lebih kuat ketika dia menggunakannya? Petik 2 Kedua murid di dalam lautan petir dan para ahli di luar dipenuhi dengan keterkejutan. Kadang-kadang, seseorang akan mengenali salah satu jenius surgawi. Serangan orang-orang itu begitu kuat sehingga Long Chen dan yang lainnya langsung didorong ke keadaan yang menyedihkan. Long Chen terutama berlumuran darah. Dia tidak dapat memblokir begitu banyak leluhur yang kuat. Cepat, rekam teknik leluhur. Teriak seseorang, ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah datang lagi. Setelah bertahun-tahun, termasuk beberapa perang, banyak warisan telah hilang. Sekarang mereka melihat warisan itu sekali lagi. Akibatnya, orang-orang buru-buru mencatat teknik yang digunakan oleh nenek moyang mereka. Mereka semua adalah tokoh terkenal di zaman mereka. Mereka adalah saksi dari sejarah kejayaan benua surga Beladiri. Long Chen pasti merasakan sesuatu, jadi dia benar-benar menyerang Kun Pengzi dan yang lainnya untuk menarik mereka ke wilayah inti bersamanya. Sekarang ketiganya berbagi serangan dengannya. Tanpa mereka, Long Chen akan terbunuh oleh kesengsaraan surgawi. Petik 2 Long Chen berlumuran darah. Para ahli ini benar-benar kuat. Keterampilan yang membuat mereka jenius surgawi tiada tarannya tidak palsu. Hanya memblokir salah satu dari mereka itu sulit. Dengan begitu banyak dari mereka menyerang sekaligus, dia terus-menerus terluka. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa para jenius surgawi ini adalah manifestasi dari kilat. Selama dia menghindari serangan di bagian vitalnya, serangan itu tidak akan berakibat fatal begitu mereka bertemu dengan sisik naganya. Tiba-tiba, Evil Moon mengiriminya pesan. Long Chen, kamu tidak bisa melewati kesengsaraan seperti ini. Petir dipenuhi dengan kematian dan kehancuran, tidak memberi Anda ruang bernapas. Orang lain dapat memahami energi kehidupan di dalam petir untuk menyesuaikan diri, tetapi Anda tidak sama dengan mereka. Anda hanya melelahkan diri sendiri. Selain tubuh fisik Anda tumbuh sedikit lebih kuat, belum ada perubahan lain. Tidakkah kamu merasa itu aneh? Saya juga merasakan masalah itu. Kesengsaraan ini berbeda dari kesengsaraan saya yang lalu. Saya tidak bisa menyerapnya, kata Long Chen, jengkel. Pada awalnya, dia mampu menyerap petir untuk memperkuat tubuhnya. Tapi menjelang akhir, dia tidak bisa memperkuat dirinya sama sekali, sementara petir terus merusak tubuhnya. Long Chen, coba gunakan Swallow the Heavens, Defor the Earth Divine Ability, saran Evil Moon. Kau ingin aku melahapnya? Long Chen terkejut. Apakah melahap petir yang terdiri dari energi kematian bukan bunuh diri? Tidak ada jalan lain. Aura-mu tidak berubah. Dugaan saya adalah bahwa hukum kesusahan surgawi ini telah berubah secara khusus untuk membunuh Anda. Bahkan jika kamu bertahan sampai akhir, kamu tidak akan maju ke alam Netter Passage. Long Chen memikirkannya. Itu benar. Sudah berjam-jam sejak kesengsaraannya dimulai, tetapi auranya tidak tumbuh sama sekali. Meskipun tubuh fisiknya telah sedikit meningkat, itu tidak terlalu besar dari perubahan. Itu sebabnya bahkan setelah sekian lama, dia masih tidak bisa menandingi Kun Pengzi dan yang lainnya. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia akan dibunuh oleh kesusahan surgawi atau Kun Pengzi dan yang lainnya. Kun Pengzi dan yang lainnya juga mulai bingung dengan serangan para jenius surgawi kuno ini. Begitu mereka tidak tahan lagi, mereka pasti akan bergabung untuk membunuh Long Chen. Begitu dia mati, kesengsaraan akan berakhir. Baiklah, aku akan mengambil risiko. Long Chen mengatupkan giginya dan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerap petir ke dalam tubuhnya. Akibatnya, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Dia hampir terbunuh ketika pedang hampir menebas kepalanya. Dia hanya sedikit menghindarinya. Saat kilat memasuki tubuhnya, Long Chen merasa seperti akan meledak. Setiap inci tubuhnya menjerit kesakitan. Efil Moon, sebaiknya kamu tidak menipuku. Jika kemampuan surgawi dari ras naga jahat gelap tidak berguna melawan petir yang hanya mengandung energi kematian ini, dia akan hancur. Tepat pada saat ini, Lei Long datang terbang, menyelimutinya dan memblokir serangan para jenius surgawi untuknya. Tubuh Lei Long tampak sangat lemah di depan serangan para jenius surgawi ini. Tubuhnya berulang kali terkoyak, tetapi di dalam lautan petir ini, ia bisa pulih dengan menyerap petir di sekitarnya. Itu bertahan. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di dalam perut Long Chen. Mereka seperti bintang-bintang di alam semesta. Petir melonjak ke perutnya, dan dia mengaktifkan swallow the heavens, therefore the earth. Long Chen merasakan energi hidupnya memudar. Dia ngeri. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tepat ketika Long Chen akan menyerah pada ini, manik kekacauan utama bergetar sedikit. Krune petir yang dia serap langsung hancur berkeping-keping. Begitu mereka meledak, mereka direformasi menjadi rune petir baru. Krune petir itu mengandung setengah energi kematian dan setengah energi kehidupan. Berhasil, Long Chen berteriak kegirangan. Dia memanggil cincin surgawinya, menyerap petir dengan seluruh kekuatannya. Bab 2310 banding 2310 Pada akhirnya, manik kekacauan utama adalah yang paling bisa diandalkan. Long Chen senang dengan kejutan ini. Objek misterius yang dia peroleh dari alam rahasia Jiuli dan masih tidak mengerti ini telah membantunya berkali-kali. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa rune petir dalam kesengsaraan telah diubah oleh semacam energi misterius. Energi paru asli di dalamnya telah ditutup-tutupi, hanya menyisakan energi kematian untuknya. Manik kekacauan utama kemudian menghancurkan penutup itu, melepaskan energi kehidupan. Itu memungkinkan Long Chen untuk menyerapnya. Tubuh mati rasa Long Chen berangsur-angsur pulih. Pada saat inilah 108 ribu ruang astralnya mulai aktif dengan sendirinya. Feng Fu, Aliot, Life Fate, dan istana pencerahan menyala di tangan dan kakinya, menyerap kilat. Gerbang surgawi di dalam lautan pikirannya terbuka, dan bintang gerbang surgawi mulai berkobar lebih intens. Akibatnya, roh Yuan-nya mulai tumbuh sekali lagi dan muncul di dahinya. Ah, tidak heran Yuan spirit mereka muncul tapi milikku tidak. Long Chen tiba-tiba menyadari. Ketika Mengkidan yang lainnya memulai kesengsaraan mereka, roh Yuan mereka telah muncul. Saat itu, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia baru saja berpikir bahwa teknik kultivasinya berbeda. Namun, sekarang dia menyadari bahwa masalahnya adalah bahwa petir yang menargetkannya hanya mengandung energi kematian, sehingga dia tidak dapat menyerapnya untuk memperkuat Yuan spiritnya. Sekarang energi kehidupan telah ditemukan, 108 ribu bintangnya diaktifkan. Roh Yuan-nya tumbuh semakin kuat. Secara bertahap mulai terpengaruh oleh warna, menjadi sosok kecil enam warna. Persimpangan hidup dan mati, benturan positif dan negatif, interaksi antara Yin dan Yang, sekarang saya mengerti. Ini adalah demonstrasi Tao Surgawi. Dua energi yang berlawanan bertabrakan, namun mereka terkait erat. Hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Untuk melangkah ke alam Netter Passage membutuhkan keseimbangan ini. Kilatan pemahaman melanda Longchen. Petir mengalir ke tubuhnya berisi hidup dan mati, positif dan negatif, Yin dan Yang. Setelah memahami hukum ini, dia harus menjaga keseimbangan halus di antara mereka. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya, tapi dia perlahan akan mengetahuinya. Lei Long, bekerjalah denganku. Lei Long dipukuli habis-habisan oleh para jenius surgawi kuno ini. Tubuhnya terus-menerus dihancurkan dan direformasi. Bahkan jika itu memiliki tubuh abadi, itu tidak bisa menghentikan mereka. Longchen melompat ke punggungnya dan mengayunkan Efilmon, mengirim salah satu dari mereka terbang. Saat Longchen dengan gila-gilaan menyerap petir melalui cincin surgawinya, jumlah energi dunia yang bisa dia kendalikan tumbuh. Dengan setiap saat yang berlalu, ruang astralnya meluas, dan kekuatannya meningkat bersamanya. Jenius surgawi lainnya dikirim terbang, sementara di tengah jalan, ia ditampar kembali oleh ekor naga. Membagi surga delapan. Jenius surgawi langsung terbunuh, berubah menjadi rune. Longchen harus membayar harga untuk ini. Dia mengambil dua serangan di belakang, menghancurkan dagingnya. Namun, ketika dia menyerap rune petir ini, dia merasakan energi kehidupan murni dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Tidak hanya itu, tetapi rune itu mengandung kekuatan yang sangat besar sehingga dia merasakan seratus delapan ribu ruang astralnya tumbuh ke tingkat yang baru. Jadi bentuk kehidupan ini adalah manfaat terbesar di sini. Mata Longchen berbinar. Dengan raungan, dia menyerbu ke arah yang kedua. Jenius surgawi itu menikam pedang di hati Longchen, sementara Longchen mengabaikannya dan menikam Evel Moon ke arahnya juga. Ku Jianying dan yang lainnya menjerit kaget saat melihat pertukaran bunuh diri ini. Apakah Longchen benar-benar telah dipaksa ke dalam selat putus asa seperti itu? Pedang Longchen menusuk tubuh lawannya, sementara pedang lawannya juga menusuk dadanya. Longchen batuk seteguk darah, sementara lawannya terbunuh, berubah menjadi rune. Dengan mengalami cedera, dia berhasil membunuh musuhnya dalam satu pukulan. Jenius surgawi ini semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat, karenanya, serangan itu hampir menghancurkan tubuhnya. Untungnya, dia berhasil menahannya. Longchen dengan cepat menyerap rune petir. Setelah mereka melalui transformasi manik kekacauan utama, sejumlah besar energi kehidupan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Mati. Longchen mulai mengejar para jenius surgawi, meluncurkan pukulan gila dengan gaya bertarung yang praktis bunuh diri. Dia berulang kali menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan musuhnya. Longchen terus-menerus terluka dan berlumuran darah, tetapi dia hanya tumbuh lebih berani. Dengan setiap pukulan, dia membunuh salah satu dari mereka. Betapa kejamnya, para penonton menggigil. Di sisi lain, Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng jauh lebih konservatif. Hanya ketika mereka memiliki skenario yang sempurna mereka akan menyerang. Dengan begitu, mereka terhindar dari cedera. Setelah membunuh target mereka, mereka juga bisa menyerap rune petir. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan Longchen untuk menyembuhkan setelah menyerap rune. Itulah mengapa mereka tidak bisa dengan mudah menerima luka seperti dia. Namun, Kun Pengzi dan yang lainnya adalah ahli Netter Passage, dan mereka telah mencapai Heaven Stage kedua. Mereka memiliki kekuatan untuk membunuh para jenius surgawi ini. Melihat Longchen bertarung dengan putus asa, mereka mencibir. Mereka tidak berniat menyerang Longchen. Mereka senang dengan perjuangannya yang menyedihkan. Namun, seiring berjalannya waktu, senyum menghina mereka memudar. Mereka memperhatikan bahwa Longchen tumbuh semakin kuat. Pada awalnya, Longchen terpaksa mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh salah satu dari mereka. Tapi sekarang, dia telah pergi dari posisi inferioritas mutlak untuk mengambil kendali medan perangnya. Setelah setengah dupa lagi, Longchen memegang kendali penuh. Alih-alih dikelilingi dan terjebak, dia berkeliling dan memburu mereka. Cincin surgawinya bergemuruh di belakangnya, dan auranya terus tumbuh lebih kuat. Adapun rohyuannya, berkobar dengan cahaya surgawi enam warna, berkobar seperti matahari yang cemerlang. Petir ini dapat digunakan untuk meredam rohyuan. Kun Pengzidan yang lainnya hanya menggunakan petir untuk meredam tubuh fisik mereka. Mereka tidak berani membiarkannya menyentuh rohyuan mereka. Ini bukan kesengsaraan mereka. Mereka takut kesusahan surgawi tidak mengenali mereka dan malah merusak rohyuan mereka. Namun, rohyuan Longchen jelas tumbuh lebih kuat. Longchen belum melewati kesengsaraannya, tetapi kekuatan rohyuannya telah jauh melampaui mereka yang telah mencapai Heaven Stage of Nether Passage kedua. Setelah ragu-ragu, Kun Pengzi mengatupkan giginya dan mengirim seberkas petir ke yuan spiritnya. Kun Peng kecil muncul di dahinya. Kun Peng ini awalnya berwarna emas, tetapi karena menyerap kilat, beberapa garis warna-warni muncul di dalamnya. Aura yuan spiritnya juga mulai meningkat. Kun Pengzi sangat senang. Roh yuannya mulai tumbuh lebih kuat dengan nutrisi dari petir surgawi enam warna ini. Roh yuan sangat sulit untuk dikultivasi. Metode yang dapat meningkatkan roh yuan secepat ini praktis menantang surga. Melihat Kun Pengzi menyuburkan yuan spiritnya dengan kilat, Di Feng dan Tian Shizi mencobanya juga, meski tidak sekaligus. Bagaimanapun, Kun Pengzi memiliki tubuh roh petir, sementara mereka tidak. Mereka menunggu sebentar dan dengan hati-hati menyerap jejak ilat. Hasilnya membuat mereka tersenyum. Petir surgawi enam warna juga meredam roh yuan mereka. Melihat mereka bertiga mulai menempa roh yuan mereka, Peripil, Perisitar, Dongfang Yuyang, Simentian Siong, Namong Zuyue, dan yang lainnya juga mulai. Tidak ada masalah bagi mereka. Itu membuat yang lain menurunkan kewaspadaan mereka dan mulai meredam roh yuan mereka. Apakah menurutmu kita harus menyerang dan membantu Long Chen? Kami juga akan dapat menyerap kilat surgawi yang lebih murni seperti itu, kata Beitang Rusuang, memandang Long Chen dan yang lainnya di wilayah inti dengan beberapa keinginan. Saya pikir kita seharusnya tidak melakukannya. Kun Pengzi, Tian Si Zi, dan Di Feng sengaja ditarik oleh Long Chen. Meskipun sepertinya mereka bertiga mengambil keuntungan sekarang, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Long Chen akan membiarkan mereka mengambil keuntungan darinya? Namun, Zhu Yue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Long Chen, berdasarkan intuisinya, Long Chen bukanlah orang yang baik. Tidak sembarang orang bisa memanfaatkannya. Mendengar itu dan memikirkannya sendiri, Beitang Rusuang mengangguk. Yang terbaik adalah terus tinggal di sini dan menyerap petir. Era besar benar-benar era hebat. Ada banyak kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tapi mereka adalah favorit di era ini, sementara kita hanya bisa menonton. Para senior, para murid di dalam petir menghela nafas secara emosional. Murid-murid itu meningkatkan roh Yuan mereka dengan kecepatan luar biasa. Semua orang mendapat manfaat dari Long Chen. Ini bisa dianggap sebagai letusan aliran kibuatan manusia yang kedua. Setelah dua jam, aura Long Chen tumbuh semakin kuat. Tubuhnya tiba-tiba bergidik, dan Netregate Star, yang tidak bergerak selama ini, perlahan-lahan menyala. Energi tak terlihat membentang di dalam tubuhnya. Long Chen sangat senang. Dia telah memasuki transformasi bintang pertama. Dia merasa seperti gunung berapi kekuatan yang bangkit dalam dirinya. Namun, pada saat itu, para jenius surgawi kuno tiba-tiba meledak, berubah menjadi rune. Rune itu tidak menyebar. Sebaliknya, mereka diringkas menjadi 27 angka. Ketika 27 sosok itu muncul, ekspresi semua orang berubah, termasuk Long Chen. terima kasih telah menyebabkan kekuatan. Terima kasih telah menyebabkan kekuatan. Terima kasih telah menyebabkan kekuatan.